NSHBA Season 373, Kunpeng muncul kembali. Sayap itu, yang hampir menutupi seluruh langit, menembus kehampaan dan memotong saluran luar angkasa, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari saluran luar angkasa. Sosok itu seperti gunung dan gunung, tetapi di depan sayap yang menutupi langit, mereka tampak sangat kecil. Begitu sosok itu muncul, semua jenis raungan, raungan, dan jeritan terdengar di langit dan bumi, dan keganasan melanda alam semesta. Itu monster yang muncul. Beberapa orang berseru bahwa sosok besar itu adalah binatang purba. Mereka termasuk nagar aksasa, burung finiks terbang, kura-kura ilahi, dan serigala gila. Belakangan, mereka membentuk lautan binatang buas dan tidak bisa lagi dibedakan. Bagaimana penampilan mereka? Jiutian seperti dasar laut yang telah ditembus. Monster itu seperti air laut yang mengalir kembali, dan mereka mengalir ke Ziantiandu dalam sekejap. Jumlah mereka sangat besar dan darah mereka mengejutkan. Monster tak berujung terbang keluar dari kehampaan, tetapi ketika mereka jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi sosok manusia dan melirik pembangkit tenaga listrik ke segala arah, terlihat sangat arogan. Jelas, mereka sengaja membuat keributan besar untuk menunjukkan tubuh mereka, dan mereka sengaja menghalangi orang lain. Napas kunpeng, ini kunpeng asli. Longchen mengabaikan monster-monster itu, tetapi melihat sayap yang menutupi langit, dan jantungnya berdetak kencang. Benar, ini kunpeng asli. Itu dibudidayakan oleh kunhuapeng. Ia memiliki kekuatan magis yang tak ada habisnya dan kekuatan magis ke langit. Itu telah menumbuhkan jejak darah kekacauan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Siaguhong memandang sayap yang menutupi langit juga memiliki pandangan yang bermartabat di mata mereka. Dari alam fana ke alam abadi, Longchen telah melakukan kontak dengan banyak pusat kekuatan klanpeng. Di benua Tianwu, dia bahkan telah membunuh putra penghuang, dan dia telah membunuh kunwu dari klan kunpeng di wilayah pelangi. Tapi Longchen belum pernah melihatnya. Kunpeng asli, yang disebut kunpeng asli, adalah pembangkit tenaga listrik yang berkultivasi menjadi peng dan mencapai dao agung. Dan semua pembangkit tenaga klanpeng yang ditemui Longchen bergantung pada bakat yang diwarisi dari garis keturunan leluhur untuk mencapai pencapaian hari ini. Kunpeng berbeda. Saat mereka lahir, mereka adalah kunpeng yang paling biasa-biasa saja. Meskipun mereka besar dan ganas, mereka dikenal sebagai penguasa air. Tapi darah dan daging mereka adalah daging abadi dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Gigitan daging kunpeng bisa bernilai ribuan tahun kultivasi, dan juga bisa meningkatkan umur. Oleh karena itu, kun selalu menjadi sasaran binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sebelum huapeng, dan kun juga perlu melahap binatang buas ini dan bertarung melawan binatang buas untuk meningkatkan dirinya. Dapat dikatakan bahwa dari kun huapeng, itu adalah proses pembunuhan berdarah. Binatang buas akan memakan kun, dan kun juga akan memakan binatang buas di dalam mulut. Dan bahkan jika kun selamat dari pertumbuhan dewa, ketika dia akhirnya menjadi peng dari kun, dia juga akan mengalami kesengsaraan huapeng. Huapeng je agak mirip dengan Tribulasi Transformasi Naga dari Ras Naga. Kesengsaraan Transformasi Naga dari Ras Naga adalah upacara kedewasaan, sedangkan kesengsaraan huapeng adalah malapetaka hidup dan mati yuyue jiutian. Kun sendiri hanyalah seekor ikan, jadi ikan harus hidup di dalam air dan tidak pernah meninggalkan air sejak lahir sampai mati. Inilah takdir surga. Dan dari kun huapeng adalah proses mengubah kehidupan melawan langit. Jalan surga secara alami tidak mengizinkannya, jadi hukuman yang mengerikan akan dijatuhkan untuk menghancurkan perjalanan anti-langit semacam ini. Kun tumbuh hingga ekstrim, 90 persen dari mereka akan mati, dan ketika mencapai ekstrim, 90 persen dari mereka juga akan diretas sampai mati oleh kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, kunpeng yang asli mungkin tidak akan lahir dalam jutaan tahun. Oleh karena itu, sebagian besar keluarga kunpeng adalah keturunan dari kunpeng yang asli. Meskipun kunpeng telah berhasil mengubah takdirnya melawan langit dan dapat terbang selama sembilan hari, ia tetap diperintah oleh Tao Langit. Paksaan. Garis keturunan mereka akan hilang di setiap generasi, dan semakin lama usianya, semakin parah kerugiannya, dan banyak dari kekuatan magis yang diwariskan juga akan terputus. Terus terang, satu generasi tidak sebaik generasi berikutnya. Seperti ras lain, terkadang ada garis keturunan atavistik, dan bahkan garis keturunan-keturunan langsung keleluhur, tetapi tidak demikian halnya dengan keluarga kunpeng. Keberadaan terkuat telan kunpeng harus datang dari tempat terlemah, tempat terendah, selangkah demi selangkah. Kunpeng asli sangat langka, bahkan orang kuat seperti Siaguhong adalah pertama kalinya dia melihat kunpeng yang kuat. Alasan mengapa Long Chen dapat melihat identitas kunpeng secara sekilas adalah karena nafasnya baru saja muncul, dan Long Chen telah merasakan keinginannya. Kehendak kunpeng sama dengan kehendak naga sejati. Itu tidak mematuhi batasan surga, bertarung dengan surga, mengejar kebebasan dan kebebasan, dan bahkan membawa orang untuk menghentikan pembunuh, dan dewa untuk berhenti membunuh dewa dengan dominasi dan kesombongan. Kunpeng muncul, sombong ke surga, dan bahkan momentum yang diciptakan oleh iblis pun ditekan olehnya. Nafas kunpeng, kehendak kunpeng, begitu muncul, seperti kedatangan penguasa sembilan hari, sombong dan mendominasi, tidak untuk dinodai. Di lorong luar angkasa, sosok tak berujung menghilang, dan tiba-tiba sayap besar itu menebas secara horizontal. KKKK Bagian besar itu terkoyak oleh lubang besar yang panjangnya ratusan juta mil, dan dunia terbagi menjadi dua. Ledakan Tiba-tiba kehampaan itu meledak, dan lorong yang lebih besar muncul, dan kemudian orang-orang melihat sosok besar yang tak terbayangkan terbang keluar dari lorong itu. Sosoknya terlalu besar, seolah-olah alam semesta sedang menekan, begitu besar sehingga orang tidak dapat melihatnya secara utuh. Setelah muncul, sosok besar itu mekar dengan cahaya ilahi, dan akhirnya berubah menjadi pria parubaya kekar dengan sayap emas di punggungnya. Dan di belakang pria parubaya itu, seorang pria muda berdiri. Demikian pula, dia juga memiliki sayap emas di belakangnya, dan ada rune yang berkedip di matanya, dan ada aura kebiadaban di rune itu. Ketika mereka melihat pemuda di belakang pria parubaya itu, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang kunpeng, seorang kunpeng asli. Rivalmu telah muncul, Xia Guhong menatap pemuda itu dan berkata. Longchen menganggup dan berkata, orang ini sangat kuat, dan keluarga kunpeng benar-benar memenuhi reputasi mereka. Mereka yang tidak mengandalkan bakat nenek moyang mereka, dan yang dibunuh selangkah demi selangkah dari yang lemah adalah yang sebenarnya kuat. Longchen merasakan tekanan besar dari pemuda itu. Ini adalah pertama kalinya Longchen merasakan begitu banyak tekanan pada pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama sejak dia memasuki alam abadi. Sama seperti Longchen memandang pemuda itu, kedua lelaki kuat kunpeng melihat sekeliling, dan akhirnya mata mereka tertuju pada tubuh Longchen di restoran di kejauhan melalui kehampaan. Hahaha, bagus sekali, aku tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan naga sejati. Kuntu, kali ini kamu tidak sia-sia. Kunpeng memandang Longchen dengan senyum puas di wajahnya, kata pemuda di belakangnya. Pria yang dikenal sebagai Kuntu memandang Longchen dan berkata, ada keinginan naga yang nyata, tetapi darahnya tidak murni, bukan darah leluhur, dan kekuatannya terbatas. Namun, klan naga dan klan kunpeng saya adalah musuh lama. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan karena kelemahanmu, dan aku akan tetap membunuhmu. Petik 2 Wajah Longchen sedikit berubah gelombang Kuntu ini memiliki wawasan yang sangat tajam sehingga sekilas dia dapat melihat bahwa darahnya tidak murni. Mungkinkah Zulong yang dia bicarakan adalah pembangkit tenaga ras naga? Ketika dia mendapatkan esensi darah dari naga asli, pembangkit tenaga naga misterius mengatakan bahwa itu adalah esensi darah dari keturunannya, dan Kuntu ini benar-benar melihatnya. Dan setelah mendapatkan esensi darah, Longchen juga memberikannya kepada Xia Chen dan Guo Ran, dan kemurnian esensi darah bahkan lebih rendah. Di saat yang sama kaget, Longchen juga membawa sentuhan amarah. Dia juga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dia juga memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Didorong oleh kehendak Kaisar dan, dia bahkan berdiri tanpa sadar. Jangan impulsif, tunggu sampai kamu memasuki 3000 dunia dan dapatkan skala terbalikku, lalu tendang dia sampai mati untukku. Tiba-tiba suara yang sudah lama hilang terdengar di benak Longchen, dan Longchen hampir tidak melompat. Bab 3722, Sisik Raja Naga Senior, Longchen terkejut dan senang, suara ini adalah suara pembangkit tenaga naga misterius. Untuk pembangkit tenaga naga misterius ini, Longchen penuh hormat dan terima kasih, karena telah menyelamatkan seluruh benua Tianwu, dan Longchen berutang budi padanya. Di dalam air, Kun adalah ikan yang kejam. Di langit, Peng adalah burung yang sombong. Di depan ras lain, itu bisa menjadi sombong. Tapi tidak peduli apakah itu di langit atau di tanah, Kun Peng hanya bisa ditekan di depan klan nagaku. Jangan perhatikan dia sekarang, setelah memasuki dunia 3000, saya akan memandu Anda untuk menemukan skala Raja Naga saya. Pada saat itu, saya tidak akan diizinkan menggunakan trik apapun, dan saya akan menggunakan kekuatan darah naga untuk menjatuhkannya sampai mati, dan memberitahu keluarga Kun Peng siapa Raja yang menentang langit. Pria kuat naga itu mendengus dingin. Klan naga dan klan Kun Peng adalah musuh yang mematikan. Kun lahir di air dan memakan ular dan ular piton. Ular dan piton raksasa juga memakan Kun dan saling membunuh. Kun Hua Peng dan piton Hualong, keduanya melayang ke udara, masih saling berhadapan, saling melahap dan membunuh satu sama lain. Apakah itu Kun Peng atau naga raksasa, mereka semua adalah makhluk yang gelisah. Mereka dilahirkan dengan kesombongan dan tidak mau hidup di bawah jalan surga. Mereka yang bisa disebut Kun Peng merujuk pada Kun biasa, mengandalkan kekuatan mereka sendiri sepanjang jalan, terus menerus menerobos, terus menantang jalan surga, dan melangkah selangkah demi selangkah. Hal yang sama berlaku untuk keluarga naga. Naga terkuat adalah yang berubah dari ular menjadi ular sanca, dari ular sanca menjadi jiao-jiao, dan dari jiao-jiao menjadi naga. Dikenal sebagai Zulong, itu berarti dia telah menciptakan jalannya sendiri dari keberadaan manusia menjadi orang suci dengan kekuatannya sendiri. Omong-omong, itu mirip dengan pendiri Pai Pai, jadi disebut Zulong. Oke, senior, jangan khawatir, aku akan menghajarnya sampai habis untuk menemukan giginya, dan memberitahu keluarga Kun Peng siapa tuannya. Long Chen merespons dengan penuh semangat. Hahaha, tuan, kata ini digunakan dengan baik. Saat itu, klan Kun Peng menundukkan kepala ke klan naga, tapi sekarang klan naga dalam masalah. Tidak mudah bagi mereka untuk menghapus sejarah itu. Kata-kata debu telah masuk ke jantungnya. Demi keselamatanmu, aku tidak bisa berkomunikasi denganmu untuk waktu yang lama. Hati-hati, ketika Anda memasuki tiga ribu dunia, saya akan menginstruksikan Anda untuk mendapatkan skala terbalik raja naga saya. Pria kuat naga itu tiba-tiba berkata, baru saja selesai berbicara, semua suara di benak Long Chen menghilang dalam sekejap. Seolah-olah itu tidak pernah muncul, dan sepertinya ingatan tertentu tentang Long Chen telah terhapus. Kata-kata tadi seperti mimpi. Untuk pembangkit tenaga-naga, Long Chen penuh dengan hal yang tidak diketahui, tetapi Long Chen tidak pernah khawatir. Dia penuh kepercayaan pada pembangkit tenaga-naga. Kata-katanya tadi membuat darah Long Chen mendidih dan kepercayaan dirinya meningkat. Saya mendapatkan darah naga asli di awal. Meskipun tubuh Long Chen telah meningkat pesat, Long Chen selalu merasa tidak cukup kuat. Anda harus tahu bahwa ranah raja naga sejalan dengan ranah raja abadi ras manusia. Menurut perhitungan ini, jika Long Chen mendapatkan darah raja naga, bahkan jika dia tidak dapat mendominasi kerajaan raja abadi, akan sulit untuk bertemu lawan. Tetapi setelah pertempuran dengan Moruotianya, Long Chen menemukan bahwa di hadapan kekuatan tulang tertinggi, kekuatan darah naganya tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan. Long Chen selalu merasa ada yang tidak beres. Menurut tebakannya, kekuatan naga asli tidak akan pernah selemah itu. Sekarang, pembangkit tenaga naga sekali lagi mentransmisikan suaranya, dan pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Pada awalnya, pembangkit tenaga naga memberitahunya bahwa dia harus mendapatkan skala naga dari konferensi Kyushu, mengatakan bahwa skala naga sangat penting bagi Long Chen. Sekarang Long Chen mengerti bahwa perasaan sangat penting untuk membuka jalan bagi sisik raja naga, artinya, tanpa sisik naga dari konferensi Kyushu, dia tidak dapat menyerap sisik raja naga dari pusat kekuatan naga. Pembangkit tenaga naga misterius penuh dengan niat baik terhadap Long Chen. Artinya, tanpa menempa, Long Chen langsung menyerap sisik terbalik raja naga, dan saya khawatir dia akan mati, jadi diperlukan penyangga. Dengan tubuh kuat Long Chen yang mengolah seni hegemoni bintang 9, setelah memasuki alam raja abadi, dia tidak bisa langsung menyerap skala terbalik raja naga. Long Chen bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya skala terbalik raja naga. Untuk sesaat, Long Chen penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia punya firasat bahwa ketika dia keluar dari 3.000 dunia, Long Chennya bukan lagi Long Chen seperti dulu. Memikirkan hal ini, di hadapan mata kuntu yang merendahkan, kemarahan Long Chen tidak begitu kuat, dan dia perlahan duduk lagi. Pada awalnya, banyak orang memandang Long Chen dan melihatnya berdiri, berpikir bahwa Long Chen akan melawan kuntu, tetapi ketika mereka melihat Long Chen duduk lagi, orang-orang tercengang, dan kemudian banyak orang menunjukkan ejekan di sudut mereka. Mulut, saya pikir Long Chen pengecut. Dan wajah kuntu itu selalu acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak peduli dengan tindakan Long Chen. Tampaknya Long Chen tidak berani bertarung, yang juga dia harapkan. Kedatangan monster Beast Clan, seperti Demon Clan, telah membagi sebidang tanah. Sebagai wilayah mereka, setiap marga memiliki orang-orang yang kuat untuk duduk, dan mereka tidak merusak air sungai. Meski bermusuhan, mereka berusaha menahan diri. Lagi pula, semua negara adidaya ada di sini untuk mendukung adegan itu, dan mereka tidak akan melakukannya dengan mudah, karena begitu mereka melakukannya, dunia akan ditembus, dan pintu masuk ke 3.000 dunia mungkin hilang karena ini, yang akan menunda acara besar. Dengan kedatangan iblis dan monster, semakin banyak orang kuat dari ras lain juga telah tiba. Jelas, Long Chen dan yang lainnya datang lebih awal. Dalam beberapa hari berikutnya, pembangkit tenaga listrik yang menerima berita mereka mulai berkumpul bersama, jumlah orang bertambah, dan Xiantian Du yang besar mulai menjadi ramai. Pusat kekuatan dunia bawah juga muncul. Mereka melewati gerbang dunia bawah dan tiba. Jumlah pembangkit tenaga dunia bawah ini tidak kurang dari jumlah pembangkit tenaga iblis, dan ada banyak monster dunia bawah di dalamnya. Mereka tidak bisa berubah bentuk dan hanya bisa muncul di tubuh mereka. Demikian pula, pembangkit tenaga listrik dunia bawah juga dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Pembangkit tenaga itu adalah seorang lelaki tua bermata satu, setengah dari kepalanya telah menghilang, terlihat sangat menakutkan. Auranya sangat aneh, yang membuatnya sulit untuk dilihat, tetapi tunggangannya adalah naga dari dunia bawah. Kultifasinya telah mencapai ranah para dewa, dan dia memiliki tunggangan para dewa, yang menakuti pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, identitas pria ini mungkin sedikit menakutkan. Dan setelah kedatangan pembangkit tenaga listrik dunia bawah, mereka melirik penonton, tetapi ketika mereka melihat Longchen, wajah mereka berubah, dan mereka langsung membunuh. Kamu Longchen, saudara laki-laki Wu Tian. Pria tua bermata satu memandang Longchen, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di wajah bermata satu, dan wajahnya suram dan asli. Ketika saya melihat sekelompok orang ini muncul, Longchen merasa tidak enak, karena orang-orang ini semuanya dari dunia bawah, dan Wu Tian dari dunia bawah gelombang ada kebencian yang mendalam di antara keduanya, tak terpisahkan. Ketika Longchen berada di dunia bawah, Wu Tian berkelahi, membereskan pemberontakan dan membantai Yuzu. Sebagai saudara laki-laki Wu Tian, Yuzu diperkirakan juga mengetahui beberapa berita. Sekarang orang-orang ini memandangnya dengan sikap ingin memakannya hidup-hidup, dan Longchen mengerti bahwa apapun yang dia khawatirkan, dia akan datang. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya memandang Longchen dengan kaget. Mereka tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Longchen ini untuk membuat pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan melahirkan niat membunuh yang mengerikan. Aku mengerti, kepalamu ditusuk oleh kakak Wu Tian, kan? Longchen menatap lelaki tua bermata satu dengan wajah cerah. Ledakan. Pembukaan Longchen, ratusan juta pembangkit tenaga listrik dunia bawah menghunus senjata mereka satu persatu, aura pembunuh, pada saat itu, semua makhluk di Xi'an Tian Du tercengang. Chapter 3723, Singkirkan Senjatamu. Perang akan segera pecah. Ratusan juta pembangkit tenaga listrik di dunia bawah menatap Longchen. Tampaknya selama lelaki tua bermata satu itu mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan bergegas dan memotong Longchen menjadi daging. Di antara miliaran pembangkit tenaga listrik, ada puluhan dewa, puluhan ribu dewa setengah langkah, dan ratusan arogansi tingkat tertinggi. Sisanya juga merupakan elit dari pembangkit tenaga listrik dunia bawah. Orang-orang, momentumnya saja, bisa menakut-nakuti orang hingga patah hati. Di hadapan begitu banyak kekuatan dunia bawah, Longchen memiliki wajah tenang, tanpa rasa takut sedikit pun, dan berkata dengan dingin. Ingin membunuhku? Bahkan jika miliaran murid di Fine Soverein Anda bergerak, Anda tidak akan dapat melakukan apapun kepada saya. Kecuali Anda, pembangkit tenaga alam dewa, bergerak, tetapi jika Anda, pembangkit tenaga alam dewa, bergerak, kakak laki-laki saya juga akan menembak. Tidak bisa memasuki tiga ribu dunia. Jika Anda berani bergerak, saya yakin dunia bawah Anda akan menjadi sasaran kritik publik dan akan diserang secara berkelompok. Jadi, saya yakin Anda tidak berani melakukannya sama sekali, jadi singkirkan senjata Anda dan berhentilah berpura-pura. Saudara Wu Tian dan saya adalah saudara. Api kebencian antara Yu Yu dan Ming Klan juga akan membakarku. Tidak masalah, semua orang di tiga ribu dunia bertarung sampai mati sebanyak yang Anda suka. Petik 2 Sejak Long Chen dan Wu Tian bersumpah, Long Chen ditakdirkan untuk berdiri di sisi Wu Tian, jadi dia juga akan membawa kebencian Yu Klan bersama-sama, dan dia tidak peduli. Pembukaan Long Chen, mata lelaki tua bermata satu itu menunjukkan cahaya dingin. Dia ingin menjatuhkan Long Chen dan memberikan kepalanya kepada Wu Tian. Karena separuh wajahnya dirusak oleh Wu Tian dengan satu tembakan, itu tidak akan pernah bisa dipulihkan. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia bukan lawan Wu Tian, tetapi ketika dia melihat Long Chen, dia langsung memikirkan cara untuk membalaskan dendam Sui Hen. Tapi seperti yang dikatakan Long Chen, orang lain bisa bergerak, tetapi pembangkit tenaga listrik di levelnya tidak bisa bergerak. Jika para murid bergerak dan bertarung sendirian, mereka mungkin bukan lawan Long Chen. Jika dia berkerumun dan Long Chen melarikan diri, dunia begitu besar, bagaimana dia bisa menemukan Long Chen lagi? Sekarang, seperti yang dikatakan Long Chen, saya hanya bisa melihat bab sebenarnya di 3.000 dunia. Baik itu ras manusia, ras iblis, atau monster-monster, mereka semua memandang Long Chen. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Long Chen memiliki reputasi yang begitu hebat. Siapakah Wu Tian? Selain itu, pertempuran akhirat di dunia bawah, banyak pembangkit tenaga luar tidak menyadarinya, tetapi mereka melihat bahwa ratusan juta pembangkit tenaga dunia bawah menganggap Long Chen sebagai musuh bebuyutan, yang setara dengan meningkatkan reputasi Long Chen keketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama keterkejutan, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya juga terangsang untuk menjadi kompetitif, dan ingin bersaing dengan Long Chen. Tahukah Anda, ketenaran itu tidak baik atau buruk, bahkan jika Anda adalah orang jahat yang melakukan segala macam kejahatan, selama Anda cukup terkenal, itu juga semacam kehormatan. Jangan khawatir, tuanku, di tiga ribu dunia, para murid akan mengambil kepala Long Chen. Seorang jenius tingkat tertinggi dunia bawah berkata kepada lelaki tua bermata satu itu. Hanya kamu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika Anda ingin menyusahkan seseorang dengan Long, Anda sebaiknya mencari beberapa orang lagi. Dengan cara ini, akan ada seseorang yang harus diurus dalam perjalanan ke huangkuan. Menghadapi provokasi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia bawah, Long Chen menanggapi dengan mencibir, dan dia tidak bisa bertarung, jadi Long Chen secara alami tidak akan membiarkan orang itu berbicara. Saya tidak malu mengatakannya, ada semacam pertarungan satu lawan satu, pertarungan hidup dan mati. Pusat kekuatan tertinggi dunia bawah mencibir. Pada saat itu, Long Chen sedikit terharu. Orang ini, di mata Long Chen, bukan lagi manusia, tetapi buah daus surgawi tertinggi yang segar, bunuh satu, dan akan ada satu lagi tertinggi di legion darah naga di masa depan. Pembangkit tenaga listrik tingkat. Ketika legion darah naga bersatu kembali, seluruh legion semuanya adalah jenius tertinggi, seberapa sombong dan mendominasi itu. Tapi ada terlalu banyak orang kuat dari berbagai ras di sini. Meskipun Long Chen sombong, dia tetap tidak berani gegabuh, karena ada banyak orang yang bisa membawa ancaman yang sangat kuat ke Long Chen. Di depan umum, kartu trufnya sangat tidak sepadan. Long Chen, kamu tidak benar-benar memiliki nama palsu, berdiri dan duduk di hadapan kuntu, menghadapi tantangan seseorang dari dunia bawah, apakah kamu juga ingin menjadi kura-kura? Mencibir. Kata-kata orang ini sangat kejam. Ini memaksa Long Chen untuk bertarung dan tidak membiarkan Long Chen mundur. Uff. Akibatnya, tepat setelah pria itu selesai berbicara, dia terkena cahaya dewa. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yang memukulnya adalah jimat, seolah-olah dia disambar petir, setegup darah menyembur keluar dan muncul di dahinya. Retak, tubuhnya hampir pecah. Orang-orang di sekitar pria itu kaget dan lari ke segala arah, karena takut terlibat. Dan orang kuat yang terkena jimat itu bergoyang, dan seluruh orang itu berubah menjadi pita, menyelinap pergi, dan melarikan diri. Jimat itu muncul diam-diam, dan dia hanya peduli untuk mengejek Long Chen, sampai jimat itu menambahkannya, dia tidak bereaksi, dan hampir terbunuh oleh keterkejutannya. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Dia segera lari, cari tempat untuk sembuh. Yah, katak tak terlukiskan, serangga musim panas tak terlukiskan, dan bosku juga sesuatu yang bisa kau bicarakan. Itu lucu. Ayo, petir diam semacam ini, semua orang telah melihat efeknya, sebelumnya, saya katakan itu kuat, Anda tidak percaya, apakah Anda percaya sekarang? Xia Chen berteriak keras, memegang jimat. Ternyata Xia Chen, Guo Ran dan yang lainnya sedang mendirikan warung. Orang-orang di sekitar dikejutkan oleh kedatangan iblis, monster, dan pembangkit tenaga listrik dunia bawah. Mereka semua menatap mereka, menyelapi dato Xia Chen. Publisitas. Sebelum Xia Chen mengetahui bahwa bisnisnya sangat bagus sehingga dia terlalu sibuk, jadi dia mulai melukis jimat yang kuat dan lebih menguntungkan, tetapi jimat yang dia lukis sama sekali tidak diketahui orang lain. Bagaimana menjelaskan, orang masih ragu dan tidak mau membeli karena harganya terlalu mahal. Dan orang yang baru saja memprovokasi Long Chen kebetulan berada tidak jauh dari stannya. Xia Chen tidak berhenti melakukannya. Dia langsung menggunakan jimat untuk yin orang tersebut. Orang itu juga idiot. Setelah ditambahkan, dia tidak merespon secara efektif, dan hampir terbunuh oleh jimat. Orang itu melakukan promosi terbaik untuk Xia Chen. Ketika orang melihat jimat yang bisa mengejutkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi untuk memuntahkan darah, mereka semua ingin membelinya. Seratus ribu, bukankah aku baru saja mengatakan delapan puluh ribu? Mendengar harganya, beberapa orang langsung tidak senang. Itu baru saja, dan sekarang adalah sekarang. Pembangkit tenaga tingkat tertinggi mencoba mantra dengan dirinya sendiri, terluka dan memuntahkan darah, dan hampir kehilangan nyawanya. Tidakkah menurut Anda harus ada biaya kinerja? Kata Guoran sambil tersenyum. Bahkan jika biaya kinerja dibayarkan, itu harus dibayarkan kepada orang itu. Ada apa denganmu? Seseorang berkata dengan marah. Orang itu adalah wali yang kami minta, tidak apa-apa, baiklah, dengan harga ini, itu hampir bisa membunuh jenius tertinggi, seratus ribu immortal king crystal, yang sudah merupakan harga yang sangat nyata, Anda belum melihat kami master prasasti, seberapa sulit untuk menggambarkan jimat itu. Kata Guoran sambil tersenyum. Memercayai, tidak ada yang akan mempercayainya. Sangat tidak mungkin bagi Tianjiao tingkat tertinggi untuk mengambil nyawanya untuk tampil. Kerja keras, dia baru saja menggores kertas, dan jimat telah selesai. Ini juga disebut kerja keras. Saat mendengar kerja keras, orang kuat itu tiba-tiba menjadi marah. Xia Chen memegang pena prasasti dan menulis keras jimat itu. Hampir dalam sekejap mata, sebuah jimat selesai dibuat. Itu mudah dan nyaman. Dimanakah arti kerja keras? Tarik gelombang adalah seratus ribu immortal king crystal, kenapa kamu tidak mengambilnya? Seseorang berkata dengan marah. Konon, tidak ada cara untuk mendapatkan uang begitu cepat dengan merampok. Nah, dengan harga ini, Anda bisa membeli dan menjual dengan bebas. Jangan pernah memaksakannya. Jika Anda tidak membelinya, bantu sediakan tempat. Jangan tunda orang lain untuk membelinya. Guoran tersenyum tanpa malu. Titik. Guoran mengatakan ini, meskipun orang-orang ini mengeluh, mereka tetap membelinya, dan mereka membeli beberapa, atau bahkan selusin. Akibatnya, uang mengalir ke saku Guoran seperti air mengalir. Kecepatan ini benar-benar tidak berbeda dengan mencuri uang. Setelah Xia Chen membuat keributan seperti itu, pembangkit tenaga listrik di dunia bawah tidak lagi menargetkan Long Chen, mereka menandai suatu wilayah dan menjadi tenang. Aku pergi, begitu banyak wanita cantik. Guoran mati-matian mengumpulkan uang ketika tiba-tiba ada keributan di kejauhan. Guoran melihat ke kejauhan dan melompat. Bab 3724, kupu-kupu muncul kembali. Sekelompok besar wanita dengan pakaian warna-warni dan sosok anggun muncul di kejauhan. Wanita-wanita ini semuanya cantik dan bergerak, seperti peri berjalan keluar dari gulungan gambar, tanpa atmosfer duniawi. Mereka seperti elf di pegunungan, dengan aura keindahan yang tiada habisnya, mata mereka sejernih air, seperti mutiara yang belum tercemar oleh dunia, yang tak tertahankan untuk disentuh. Begitu para wanita ini muncul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan mata iblis, monster, dan pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang ganas melunak ketika mereka melihat mereka. Orang-orang dari klan roh kupu-kupu ada di sini. Seseorang mengenali asal usul wanita itu. Dengan munculnya para wanita dari klan roh kupu-kupu, pusat kekuatan klan roh yang datang secara sporadis mendekati mereka satu demi satu, seolah-olah mereka telah menemukan anggota keluarga. Ras spiritual adalah istilah umum untuk ras yang menggabungkan roh langit dan bumi, tidak suka berkelahi, tidak suka membunuh, dan dekat dengan jalan surga. Ada sebanyak 10 juta jenis roh. Mereka pada dasarnya adalah ras yang baik hati dan tidak akan menyakiti siapapun dengan niat jahat. Namun, ada juga keberadaan yang mengerikan di antara para roh. Mereka tidak memprovokasi siapapun dengan mudah, tetapi jika seseorang memprovokasi mereka, mereka meledak dan juga sangat berdarah. Roh Kupu-Kupu terkenal sebagai orang baik. Bahkan jika mereka terluka, mereka jarang membalas orang lain, tetapi berusaha menjauh dari orang yang menyakiti mereka. Jadi ketika klan Roh Kupu-Kupu muncul, pusat kekuatan klan roh lainnya bergerak mendekati mereka. Di satu sisi, mereka datang untuk mengadakan grup, dan di sisi lain, mereka ingin melindungi klan Butterfly Spirit. Ketika pembangkit tenaga dari perlombaan spiritual berkumpul bersama, itu membuat banyak orang bersinar. Orang-orang ini semuanya pria tampan dan wanita cantik. Orang-orang memiliki perasaan dibaptis dalam Roh sepanjang waktu. Ketika pembangkit tenaga klan Kupu-Kupu muncul, Long Chen memandang mereka dengan senyum di sudut mulutnya. Senyum itu sangat hangat. Dia menyukai klan Roh, kebaikan mereka, dan kesederhanaan mereka. Melihat mereka, hati Long Chen penuh kedamaian dan kegembiraan. Berkali-kali, Long Chen pergi untuk melindungi mereka tanpa takut bahaya. Sekarang dia tiba-tiba mengerti bahwa yang dia lindungi bukanlah ras Roh, tetapi kebaikan dan tanah suci di dalam hatinya. Mereka sangat diperlukan di dunia ini. Bagian penting. Kedatangan pembangkit tenaga dari klan Roh Kupu-Kupu menyebabkan kehebohan, tetapi beberapa orang jahat, melihat keindahan klan Roh Kupu-Kupu, mata mereka bersinar dengan cahaya jahat, jelas memiliki pikiran jahat. Ada ribuan orang dari klan Roh Kupu-Kupu, semuanya wanita, pemimpinnya adalah wanita cantik, dan dia adalah dewa yang kuat, tetapi dia adalah dewa, dan napasnya sangat lembut. Tidak ada rasa penindasan terhadap orang lain, tetapi itu membuat orang sangat ingin dekat dengannya. Wanita cantik yang baru saja tiba itu menyapa pembangkit tenaga Eldar lainnya dengan sopan, dengan senyum manis di wajahnya yang sangat ramah. Semakin banyak Roh yang kuat berkumpul, jutaan segera berkumpul. Beberapa orang bahkan melihat setan pohon, raksasa batu, elf, dan berbagai makhluk Roh. Ras mereka sangat kompleks, tetapi bersama-sama, tapi mereka sangat harmonis, dan mereka tidak memiliki penjagaan sedikitpun terhadap satu sama lain. Ras spiritual tidak dibedakan oleh darah atau jiwa. Mereka dikenali dari nafas mereka. Nafas tenang dan damai, dan tidak dikotori oleh kekasaran. Mereka akan dianggap sebagai jenis yang sama, tidak peduli seberapa tinggi atau seberapa tinggi ferocious yang lain. Mereka berdua saling percaya. Wanita cantik dari klan Roh Kupu Kupu tiba-tiba melihat ke restoran tempat Long Chen berada. Matanya melewati ribuan mil jauhnya dan menatap Long Chen. Kejutan aneh muncul di matanya yang indah. Tiba-tiba sosoknya menghilang, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni muncul di depan mata Long Chen, dan sosok wanita cantik itu perlahan muncul dalam cahaya ilahi. Begitu wanita cantik itu muncul, dia tiba-tiba berlutut dan menarik Long Chen. Tangan, berciuman mesra. Long Chen terkejut dan buru-buru berkata, Senior, saya tidak bisa melakukannya. Ini adalah orang yang kuat di Divine Venerable Realm. Untuk memberinya hadiah sebesar itu, Long Chen sedikit bingung. Dia juga ingin berlutut dengan satu lutut untuk membalas hormat, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan tindakan ini. Saat itu, kakinya entah kenapa menjadi kaku dan tidak bisa ditekuk sama sekali. Kecuali dia bisa mematahkan kakinya, dia tidak akan bisa menekuk lututnya. Long Chen samar-samar merasa bahwa ini mungkin terkait dengan kehendak Kaisar Pil, dan dia tidak diizinkan kepada siapapun yang berlutut, bahkan kerabat. Tindakan wanita cantik itu tidak hanya mengejutkan Long Chen, tetapi bahkan Xia Guhong, Yu King Xuan bahkan menutupi bibir ceri dengan tangan giyoknya, dan matanya yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. Titik. Wanita cantik itu dengan lembut mencium tangan Long Chen, berdiri perlahan, tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya di dadanya, dan melakukan etiket kuno dan mulia. Kamu adalah dermawan keluarga Butterfly Spirit kami. Mohon maafkan saya atas pemberian saya yang lancang. Ciuman tangan keluarga Roh Kupu-Kupu tidak hanya merupakan kesopanan tertinggi bagi dermawan, tetapi juga cara untuk menyampaikan informasi. Dengan cara ini, saya dapat mengetahui apa yang terjadi pada Anda tentang keluarga Butterfly Spirit, saya harap Anda tidak keberatan. Petik 2. Tentu saja aku tidak keberatan, tapi agak mendadak bagi senior sepertimu untuk memberi hormat seperti ini. Saya tidak tahu banyak tentang etiket. Long Chen berkata dengan sedikit malu. Long Chen sebenarnya membenci birokrasi. Dia adalah orang yang riang dan tidak tahu bagaimana mengembalikan hadiah. Ini akan membuatnya tampak terlalu kasar dan tidak sopan. Sang dermawan sangat sopan, terima kasih atas tindakan benar Anda untuk klan Kupu-Kupu kami dua kali. Saya ingin tahu apakah Anda dapat bergerak dan berbicara dengan klan Roh kami. Wanita cantik itu tersenyum. Pada saat ini, para wanita dari klan Roh Kupu-Kupu mulai melambai padanya dengan panik dari kejauhan, mengisyaratkan dia untuk pergi. Terbang dari kepala orang lain terlalu kasar, jadi mereka terus melambai pada Long Chen, dan mata mereka penuh harapan. Ini, Long Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Wanita cantik itu tersenyum, ketiganya bisa bersama. Temanmu adalah teman eldar kami. Long Chen, pergilah dengan King Xuan, anak muda, kamu harus terlihat seperti anak muda gelombang jangan berharap untuk melakukan sesuatu, ragu-ragu, seperti orang tua. Kata Xia Guhong sambil tersenyum. Long Chen tersenyum dan meraih tangan Yu King Xuan. Sebelum Yu King Xuan dapat mengungkapkan posisinya, wanita cantik itu tersenyum sedikit, melambaikan tangan gioknya, dan cahaya ilahi menyelimuti mereka, dan orang-orang telah muncul di klan Roh Kupu-Kupu. Ketika Long Chen dan Yu King Xuan muncul, gadis-gadis dari klan Kupu-Kupu mulai menarik, menarik Yu King Xuan dan Long Chen untuk bergabung dengan mereka. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang tidak bisa dimengerti di mulut mereka. Dunia telah menjadi tanah murni, tidak ada perselisihan, tidak ada pembunuhan, tidak perlu dijaga, cukup dengarkan suara jalan yang dalam dengan tenang. Yu King Xuan awalnya agak malu, tetapi segera, dia mengesampingkan pengekangannya dan ditarik oleh para wanita dari keluarga Roh Kupu-Kupu dan melompat. Melihat wajah Yu King Xuan penuh dengan senyum santai, hati Long Chen penuh dengan kepuasan. Jika tidak ada perselisihan di dunia ini, semua orang akan bernyanyi dan menari setiap hari dan berbahagia. Yang mulia. Tiba-tiba, suara jahat memecah suasana yang awalnya bahagia. Bab 3725, Kasim mati. Long Chen dan Yu King Xuan berpegangan tangan. Mereka baru saja mempelajari tarian yang diajarkan oleh klan Roh Kupu-Kupu. Mereka mengikuti irama mereka dan menari bersama. Yu King Xuan sama bahagianya seperti anak kecil. Tanpa masa kanak-kanak, untuk pertama kalinya dia merasa bahwa orang bisa begitu percaya, begitu harmonis, dan begitu santai. Yang terpenting adalah begitu banyak orang di sekitar yang begitu polos, jiwa setiap orang, murni seperti selembar kertas kosong, dapat menghilangkan semua pertahanan dan penyamaran, perasaan ini terlalu mengharukan. Tapi tepat ketika dia berada di dunia mimpi, tangisan membangunkannya dari mimpi indahnya. Kasim Wei. Segera, Yu King Xuan melihat Kasim Wei dengan wajah marah dan wajah pucat, menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba iramanya terganggu, dan gadis-gadis dari klan Roh Kupu-Kupu yang sedang bernyanyi dan menari juga berhenti bernyanyi dan melihat ke arah Kasim Wei yang tampak garang, bahkan beberapa gadis dari klan Roh Kupu-Kupu begitu ketakutan mundur. Yu King Xuan buru-buru mengambil tangan Giyok dari telapak tangan Long Chen. Selama ini, dia hampir melupakan Kasim Wei. Pada saat ini, dia tiba-tiba berlari keluar. Yu King Xuan seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan menjadi agak bingung. Sebelum dia, dia melupakan Kasim Wei, dan tentu saja dia melupakan identitasnya sebagai putri kerajaan burung Vermilion. Ketika dia bersama gadis-gadis dari klan Kupu-Kupu, dia merasa seperti Kupu-Kupu, bermain dengan riang di antara bunga-bunga, menikmati matahari dan hujan. Kini kemunculan Kasim Wei telah membuyarkan semua mimpi dan mengembalikan semuanya kekenyataan. Long Chen melihat Kasim Wei, terutama wajah lamanya yang berkerut seperti selangkangannya. Long Chen benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Orang ini benar-benar menjengkelkan. Yang mulia putri, Anda adalah putri kerajaan Susaku, bagaimana Anda bisa begitu tidak sopan? Dengan seseorang dengan status rendah, Anda sangat tidak cocok, di mana Anda menempatkan wajah kerajaan Susaku. Jika diketahui oleh yang suci, di manakah wajah orang tua itu? Kasim Wei berkata dengan nada tegas. Yu King Suan seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kasim Wei, masalah ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Diam, apa yang kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Kasim Wei berteriak tajam. Tersedak. Pedang Minghong terhunus, dan aura pembunuh yang mengerikan naik ke langit. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, dan tekanan dahsyat membuat kehampaan mengaum. Ketika Long Chen mencabut pedangnya, orang bahkan bisa melihat niat membunuh yang tak terlihat membentuk riak transparan yang menyapu segala arah. Saat tertutup oleh riak, terlepas dari tingkat kultifasinya, orang-orang kuat di tempat kejadian merasakan rambut mereka berdiri tegak. Pada saat itu, mereka sepertinya melihat gunung mayat dan lautan darah, niat membunuh Long Chen, bahkan jika para dewa kuat semua tergerak olehnya. Sungguh niat membunuh yang mengerikan, berapa banyak makhluk yang dibunuh orang ini. Niat membunuh sudah mulai menekan langit. Seorang pria yang kuat di Divine Venerable Realm berkata dengan kaget. Dikatakan bahwa seseorang yang membantai terlalu banyak makhluk akan membuat langit dan bumi merasa tidak nyaman. Saat niat membunuhnya mekar, surga akan tertindas dan tidak berani melawannya. Hanya saja itu adalah hal yang legendaris, dan tidak ada yang benar-benar melihatnya dalam kenyataan, jadi ketika niat membunuh Long Chen berkembang, dan orang-orang melihat aura pembunuh yang memancar, mereka semua terkejut. Kamu kasih mati? Aku sudah menahanmu untuk waktu yang lama, dan ulangi kentut yang baru saja kamu keluarkan. Long Chen menunjuk Kasim Wei dengan pedang merahnya, marah, dewa mati ini dipermalukan lagi dan lagi dia, dia tidak peduli. Tapi melihat dia menegur Yu King Suan seperti ini, kemarahan Long Chen akhirnya meledak, dan niat membunuh yang kejam mengunci Kasim Wei. Selama dia berani sembrono, Long Chen akan memenggalnya hari ini. Anda ditunjuk oleh pisau panjang Long Chen, niat membunuh yang kejam menguncinya dengan kuat. Kasim Wei tidak menyangka bahwa Long Chen bisa memasuki kondisi yang begitu menakutkan dalam sekejap. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk memasuki kondisi pertempuran. Di bawah kunci niat membunuh Long Chen, setiap perubahan yang dia buat akan menyebabkan pukulan dari pedang Ming Hong Long Chen. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga setengah langkah God Venerable Realm, dia dimanfaatkan oleh Long Chen, dan dia langsung dirugikan dan tidak berani bergerak. Long Chen, aku yang membuat kesalahan dulu, jangan mempersulit Kasim Wei, oke, aku mohon. Yu King Suan melihat niat membunuh di mata Long Chen, mengetahui bahwa Long Chen benar-benar marah, takut dia benar-benar membunuh Kasim Wei. Yu King Suan juga tahu bahwa Kasim Wei terlalu berlebihan, identitas macam apa itu Long Chen, dia telah mengincar Long Chen sebelumnya, dan Long Chen telah menanggungnya. Dia benar-benar berpikir bahwa Long Chen mudah diganggu, dan kali ini dia kehilangan muka. Melihat Yu King Suan menengahi, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarahnya. Long Chen tidak bisa tidak mendengarkan kata-kata Yu King Suan. Long Chen perlahan mencabut pisau Ming Hong, tetapi niat membunuh antara langit dan bumi tidak menghilang untuk waktu yang lama. Terlihat bahwa amarah di hati Long Chen masih membara. Melihat Long Chen mencabut pisau panjang itu, wajah Kasim Wei masih sangat jelek, dan diarahkan oleh seorang junior dengan pisau adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Kasim Wei, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama denganmu dan tidak mempersulitmu, tapi aku harap kamu juga tidak mempermalukanku. Ayo pergi. Yu King Suan berkata dengan dingin, dia juga sangat jijik terhadap Kasim Wei ini, nada suaranya penuh dengan rasa jijik. Tidak lebih sopan. Setelah selesai berbicara, Yu King Suan menatap Long Chen dan tersenyum meminta maaf. Pada saat yang sama, dia membungkuk pada klan roh kupu-kupu yang ketakutan dan bersembunyi di kejauhan sebelum pergi. Long Chen, benar, jika kamu tidak mati di tiga ribu dunia, datanglah ke kekaisaran Susaku di masa depan dan aku akan memberitahumu bagaimana harus bersikap. Kasim Wei memandang Long Chen dengan tatapan muram di matanya. Aku akan pergi ke Vermilion Bird Empire, aku tidak akan mengajarimu menjadi manusia, tapi aku akan mengajarimu menjadi hantu. Long Chen menjawab dengan dingin. Untuk Kasim Wei ini, jika Yu King Suan tidak memohon belas kasihan, dia akan membunuh bajingan mati ini dengan satu pisau. Pria ini sangat dibenci sehingga dia bahkan mengancamnya sekarang. Baiklah, mari kita lihat, anak muda. Kasim Wei mendengus dingin dan mengikuti Yu King Suan dan pergi. Long Chen dengan cepat memberitahu Xia Chen dan meminta murid-murid kekaisaran Daxia untuk segera pergi, agar tidak terlihat oleh Kasim Wei. Pada murid. Lagi pula, mereka bukan putri, mereka akan menjadi karung tinju Kasim Wei gelombang Yu King Suan juga sangat pintar, dan dengan sengaja berjalan ke arah yang berlawanan dari sisi Xia Chen untuk mengulur waktu. Pesta dansa yang bagus sangat kacau, Long Chen menatap wanita cantik itu dan berkata, Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu kesulitan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Di masa depan, baik di 3.000 dunia atau di tempat lain, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda akan mencicit dan melewati api dan air. Penolong itu serius, wanita itu buru-buru berkata. Long Chen memberi gadis-gadis yang ketakutan itu senyum minta maaf. Sebuah tarian yang bagus dikacaukan oleh Kasim yang sudah meninggal, yang membuat orang mati lemas dan marah. Long Chen baru saja akan pergi ke Xia Chen untuk melihatnya. Tiba-tiba, ada getaran di atas sembilan hari. Long Chen mengira pria kuat lain telah datang. Akibatnya, sebuah portal besar muncul di atas sembilan hari. 3.000 dunia akan segera terbuka. Seseorang berseru, pembangkit tenaga listrik di Xi'an Tiandu semuanya berdiri sekaligus. Bab 3726, Prajurit Darah Naga Yue San Gerbang surga muncul, menutupi seluruh ibu kota surga Wizian. Itu adalah portal yang sangat besar, tetapi portal ini baru saja muncul, tetapi masih berupa prototipe. Menurut catatan sejarah, dibutuhkan waktu sekitar 10 hari bagi Tianmen untuk tampak sepenuhnya terbentuk, dan dibutuhkan waktu tertentu bagi Tianmen untuk terbuka. Dengan kata lain, akan memakan waktu tertentu sebelum pembukaan 3000 dunia, tetapi para jenius di sini sedikit tak tertahankan. Setelah Tianmen muncul, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang datang satu demi satu karena jarak yang jauh atau kurangnya berita. Long Chen kembali ke restoran dan minum bersama Xia Guhong. Karena masalah Kasim Wei, Long Chen penuh semangat. Sekarang Yu Qingzuan harus bersembunyi di kejauhan, jangan sampai dia berkonflik dengan Kasim Wei. Keluarga Butterfly Spirit sangat baik padamu, dan mereka memberkatimu dengan kemegahan keberuntungan. Sepertinya kali ini kamu memasuki 3000 dunia, kamu harus melakukan banyak hal. Melihat Long Chen duduk dengan wajah tidak senang, Xia Guhong tersenyum. Harta benda Long Chen tercengang, dia tidak merasakan sama sekali, tetapi ketika dia mengerahkan kekuatan persepsi, dia menemukan bahwa di belakangnya, ada sepasang sayap tak terlihat, yang tidak dapat dilihat atau disentuh, jika bukan karena pengingat Xia Guhong, dia tidak menemukannya sendiri. Kemegahan keberuntungan dan keberuntungan ilahi adalah teknik rahasia unik dari klan roh kupu-kupu. Jika seseorang diberkati, bahkan jika orang ini adalah orang yang keji, dia akan disukai oleh surga dan akan diberkati dengan keberuntungan. Hanya saja dewa keberuntungan dan keberuntungan tidak digunakan sembarangan. Mereka seperti memberi Anda keberuntungan mereka. Ketika mereka memasuki 3000 dunia, mereka tidak akan mendapat berkah keberuntungan yang dapat meningkatkan bahaya. Anda harus melindungi mereka sebanyak mungkin. Baris, Xia Guhong mengingatkan. Setelah diingatkan oleh Xia Guhong, Longchen mengetahui bahwa keluarga roh kupu-kupu yang baik hati membuat pengorbanan besar untuknya, yang membuat mereka terharus sekaligus malu. Longchen bersikap tidak hormat dan berlari ke stan Guoran dan Xia Chen untuk memberitahu Xia Chen agar tidak menjual jimat, tetapi untuk menyesuaikan beberapa jimat penyelamat jiwa untuk orang-orang dari keluarga Dai Ling dan pada saat yang sama menyempurnakannya sendiri. Memberi mereka beberapa ramuan terbaik. Bos, tepat ketika ketiga Longchen sedang mendiskusikan berbagai hal, tiba-tiba salah satu dari mereka bergegas keluar dan memeluk Longchen. Ketika mereka melihat orang itu, ketiganya dari Longchen sangat gembira, Yue San. Orang itu adalah sersan mayor dari legiun pertama legiun darah naga, dan dia adalah tangan kanan guyang. Bos, aku, akhirnya aku melihatmu, bagus, bagus. Yue San melihat Longchen, Guoran dan Xia Chen, pria berdarah besi itu menangis dan sangat bersemangat. Saudaraku yang baik, jangan menangis, kita bersaudara bertemu, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Guoran memeluk Yue San dan menghiburnya. Longchen memeriksa tubuh Yue San dan menemukan bahwa saat ini Yue San belum menjadi orang kuat generasi pertama, tetapi ki dan darahnya masih luar biasa, terutama matanya setajam pisau, dengan aura liar yang tak berujung, terlihat jelas. Setelah dia naik ke alam abadi, dia pasti telah mengalami pertarungan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia memiliki aura yang begitu kuat. Kerja bagus, tidak ada pengecut dari legion darah nagaku. Ini bukan generasi pertama, dan bisa menyapu generasi pertama. Longchen menepuk bahu Yue San dengan keras, dan matanya penuh kekaguman. Bagi yang lain, mungkin sumber daya harus dicantumkan terlebih dahulu dan bakat kedua, karena wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi, dan tanpa uang, semuanya sia-sia. Tapi sumber daya dan bakat bukan apa-apa bagi Longchen. Yang paling dia hargai adalah semangat gigih dari prajurit darah naga dan keinginan untuk tidak pernah tunduk pada takdir. Inilah yang terjadi dengan Yue San hari ini. Dia tidak memiliki bakat dan sumber daya. Dia masih bisa membunuh di sini atas kemauannya sendiri. Setelah digabungkan dengan sumber daya Longchen, dia akan terbang ke langit. Longchen tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu seseorang saat ini. Sebelum dia muncul, tidak ada yang maju untuk mengenalinya. Longchen berpikir bahwa tidak akan ada prajurit darah naga di daerah ini. Setelah bertanya, Longchen mengetahui bahwa Yue San tidak memiliki dukungan di dunia peri. Dia telah membelot ke sekte itu beberapa kali, tetapi dia dikucilkan oleh orang lain dan dibunuh karena marah. Tidak hanya dia tidak digunakan kembali oleh sekte tersebut, dia juga dikejar oleh sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa Yue San tumbuh dalam pengejaran dan pembunuhan selama lebih dari setahun. Dia telah bertahan berkali-kali, dan telah meredam perasaan spiritualnya yang luar biasa dan keinginan untuk membunuh. Jangan mengira bahwa dia bahkan bukan generasi pertama sekarang, tetapi dunia. Sangat sedikit orang yang dapat mengancam hidupnya, yang cukup untuk membuktikan ketangguhannya. Karena dia adalah seorang kultifator lepas, beritanya tidak terinformasi dengan baik seperti yang lain, dan karena dia berada di tempat terpencil dan tidak memiliki alat yang bagus, dia telah melakukan perjalanan jauh, jadi dia harus banyak memperlambat orang lain, jadi dia hanya ada di sini sekarang. Saudara-saudara sangat senang bertemu satu sama lain. Longchen langsung memberi Yue San buah dao surgawi, dan pertama-tama biarkan dia membangunkan garis keturunan dao surgawi. Sayangnya, Yue San adalah praktisi sistem air, dan susu buah dao surgawi tertinggi Longchen adalah atribut api. Air dan api saling menahan, jadi dia tidak bisa menyerapnya. Saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkan buah dao surgawi tertinggi yang cocok dengan atributnya di masa depan. Begitu Yue San tiba, dia segera mengingatkan Longchen bahwa tidak semua prajurit darah naga sebaik mereka. Banyak orang mungkin datang kemudian. Longchen meminta Guoran untuk mengambil Yue San dan membawa naga itu. Papan nama legion darah, berbalik dan lihat apakah Anda dapat bertemu dengan prajurit darah naga lainnya. Longchen dan Xiachen mulai bekerja untuk klan Butterfly Spirit. Longchen memurnikan beberapa pil obat, seperti pil penyembuhan, pil kudu, pil pemelihara jiwa, yang semuanya dapat digunakan oleh klan Roh Kupu-Kupu. Dan Xiachen membantu mereka menuliskan rune penyelamat hidup terbaik. Para wanita dari klan Roh Kupu-Kupu tidak bersalah dan tidak tahu betapa berharganya benda-benda ini. Longchen memberikannya kepada mereka, dan mereka dengan senang hati menerimanya. Chen dan Xiachen juga mengajari mereka cara menggunakannya, kapan menggunakannya, dan beberapa keterampilan. Dan selama periode waktu ini, semakin banyak orang berdatangan ke Xi'an Tiandu, dan orang-orang yang datang belakangan pada dasarnya adalah ras manusia yang kuat, dan hanya ada sedikit klan lainnya. Dan pembangkit tenaga listrik yang datang saat ini adalah pembudidaya lepas atau pasukan kecil, murid sekte kecil, setelah semua sekte yang kuat, akan segera tiba. Dan Guoran dan Yue San berkeliaran di kerumunan, dan mereka benar-benar membiarkan Longchen mengatakannya dengan benar. Tidak semua prajurit Dragon Blood sebagus mereka. Dalam 10 hari, mereka menemukan total 18 Dragon Blood Warriors. Mereka pada dasarnya sama dengan Yue San. Mereka adalah pembudidaya lepas gelombang atau mereka datang dengan sekte yang kuat. Kekuatan sekte sangat buruk, dan bahkan beberapa sekte hanya dilindungi oleh Rilem King tingkat menengah. Ketika 18 Dragon Blood Warriors bersama, mereka sangat bersemangat sehingga mereka bersatu kembali untuk pertama kalinya di alam abadi setelah penghancuran alam fana. Perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sama sekali. Meskipun hanya 18 orang yang ditemukan, Longchen dan yang lainnya masih sangat bersemangat, karena mereka tahu bahwa pintu masuk ke 3000 dunia ada di mana-mana, sehingga banyak orang dapat ditemukan di sini, dan pasti ada banyak orang yang memasuki pintu masuk lainnya. Belum tentu itu akan kurang dari Xiantian. Longchen bertanya pada Xia Guhong, dikatakan bahwa harus ada lebih dari 5 pintu masuk ke Guang Xiantian, dan Xiantian hanyalah salah satunya. Di antara 18 orang, salah satu prajurit kebetulan adalah seorang praktisi atribut api. Longchen langsung memberinya buah dao surgawi tertinggi, tetapi untuk menyembunyikannya, Longchen tidak membiarkan dia mengambilnya segera, tetapi menunggu sampai dia memasuki 3000 dunia. Makan. Ledakan. Pada hari ke-10, gerbang langit akhirnya bergerak, dan pada saat itu semua orang gugup. Bab 3726, Prajurit Darah Naga Yuesan. Gerbang surga muncul, menutupi seluruh ibu kota surga Wizian. Itu adalah portal yang sangat besar, tetapi portal ini baru saja muncul, tetapi masih berupa prototipe. Menurut catatan sejarah, dibutuhkan waktu sekitar 10 hari bagi Tianmen untuk tampak sepenuhnya terbentuk, dan dibutuhkan waktu tertentu bagi Tianmen untuk terbuka. Dengan kata lain, akan memakan waktu tertentu sebelum pembukaan 3.000 dunia, tetapi para jenius di sini sedikit tak tertahankan. Setelah Tianmen muncul, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang datang satu demi satu karena jarak yang jauh atau kurangnya berita. Long Chen kembali ke restoran dan minum bersama Xia Guhong. Karena masalah Kasim Wei, Long Chen penuh semangat. Sekarang Yu Qingxuan harus bersembunyi di kejauhan, jangan sampai dia berkonflik dengan Kasim Wei. Keluarga Butterfly Spirit sangat baik padamu, dan mereka memberkatimu dengan kemegahan keberuntungan. Sepertinya kali ini kamu memasuki 3.000 dunia, kamu harus melakukan banyak hal. Melihat Long Chen duduk dengan wajah tidak senang, Xia Guhong tersenyum. Harta Benda Long Chen tercengang, dia tidak merasakan sama sekali, tetapi ketika dia mengerahkan kekuatan persepsi, dia menemukan bahwa di belakangnya, ada sepasang sayap tak terlihat, yang tidak dapat dilihat atau disentuh, jika bukan karena pengingat Xia Guhong, dia tidak menemukannya sendiri. Kemegahan keberuntungan dan keberuntungan ilahi adalah teknik rahasia unik dari klan roh kupu-kupu. Jika seseorang diberkati, bahkan jika orang ini adalah orang yang keji, dia akan disukai oleh surga dan akan diberkati dengan keberuntungan. Hanya saja dewa keberuntungan dan keberuntungan tidak digunakan sembarangan. Mereka seperti memberi Anda keberuntungan mereka. Ketika mereka memasuki 3.000 dunia, mereka tidak akan mendapat berkah keberuntungan, yang dapat meningkatkan bahaya. Anda harus melindungi mereka sebanyak mungkin. Baris, Xia Guhong mengingatkan. Setelah diingatkan oleh Xia Guhong, Longchen mengetahui bahwa keluarga roh kupu-kupu yang baik hati membuat pengorbanan besar untuknya, yang membuat mereka terharus sekaligus malu. Longchen bersikap tidak hormat, dan berlari ke Stan Guoran dan Xia Chen untuk memberitahu Xia Chen agar tidak menjual jimat, tetapi untuk menyesuaikan beberapa jimat penyelamat jiwa untuk orang-orang dari keluarga Dai Ling, dan pada saat yang sama menyempurnakannya sendiri. Memberi mereka beberapa ramuan terbaik, Bos. Tepat ketika ketiga Longchen sedang mendiskusikan berbagai hal, tiba-tiba salah satu dari mereka bergegas keluar dan memeluk Longchen. Ketika mereka melihat orang itu, ketiganya dari Longchen sangat gembira, Yue San. Orang itu adalah sersan mayor dari legiun pertama legiun darah naga, dan dia adalah tangan kanan guyang. Bos. Aku. Akhirnya aku melihatmu. Bagus, bagus. Yue San melihat Longchen, Guoran dan Xia Chen, pria berdarah besi itu menangis dan sangat bersemangat. Saudaraku yang baik, jangan menangis, kita bersaudara bertemu, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Guoran memeluk Yue San dan menghiburnya. Longchen memeriksa tubuh Yue San dan menemukan bahwa saat ini Yue San belum menjadi orang kuat generasi pertama, tetapi ki dan darahnya masih luar biasa, terutama matanya setajam pisau, dengan aura liar yang tak berujung, terlihat jelas. Setelah dia naik ke alam abadi, dia pasti telah mengalami pertarungan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia memiliki aura yang begitu kuat. Kerja bagus, tidak ada pengecut dari legion darah nagaku. Ini bukan generasi pertama, dan bisa menyapu generasi pertama. Longchen menepuk bahu Yue San dengan keras, dan matanya penuh kekaguman. Bagi yang lain, mungkin sumber daya harus dicantumkan terlebih dahulu dan bakat kedua, karena wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi, dan tanpa uang, semuanya sia-sia. Tapi sumber daya dan bakat bukan apa-apa bagi Longchen. Yang paling dia hargai adalah semangat gigih dari prajurit darah naga dan keinginan untuk tidak pernah tunduk pada takdir. Inilah yang terjadi dengan Yue San hari ini. Dia tidak memiliki bakat dan sumber daya. Dia masih bisa membunuh di sini atas kemauannya sendiri. Tapi setelah digabungkan dengan sumber daya Longchen, dia akan terbang ke langit. Longchen tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu seseorang saat ini. Sebelum dia muncul, tidak ada yang maju untuk mengenalinya. Longchen berpikir bahwa tidak akan ada prajurit darah naga di daerah ini. Setelah bertanya, Longchen mengetahui bahwa Yue San tidak memiliki dukungan di dunia peri. Dia telah membelot ke sekte itu beberapa kali, tetapi dia dikucilkan oleh orang lain dan dibunuh karena marah. Tidak hanya dia tidak digunakan kembali oleh sekte tersebut, dia juga dikejar oleh sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa Yue San tumbuh dalam pengejaran dan pembunuhan selama lebih dari setahun. Dia telah bertahan berkali-kali, dan telah meredam perasaan spiritualnya yang luar biasa dan keinginan untuk membunuh. Jangan mengira bahwa dia bahkan bukan generasi pertama sekarang, tetapi dunia. Sangat sedikit orang yang dapat mengancam hidupnya, yang cukup untuk membuktikan ketangguhannya. Karena dia adalah seorang kultifator lepas, beritanya tidak terinformasi dengan baik seperti yang lain, dan karena dia berada di tempat terpencil dan tidak memiliki alat yang bagus, dia telah melakukan perjalanan jauh, jadi dia harus banyak memperlambat orang lain, jadi dia hanya ada di sini sekarang. Saudara-saudara sangat senang bertemu satu sama lain. Long Chen langsung memberi Yue San buah Dao Surgawi, dan pertama-tama biarkan dia membangunkan garis keturunan Dao Surgawi. Sayangnya, Yue San adalah praktisi sistem air, dan susu buah Dao Surgawi tertinggi Long Chen adalah atribut api. Air dan api saling menahan, jadi dia tidak bisa menyerapnya. Saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkan buah Dao Surgawi tertinggi yang cocok dengan atributnya di masa depan. Begitu Yue San tiba, dia segera mengingatkan Long Chen bahwa tidak semua prajurit darah naga sebaik mereka. Banyak orang mungkin datang kemudian. Long Chen meminta Guoran untuk mengambil Yue San dan membawa naga itu. Papan nama Legiun Darah, berbalik dan lihat apakah Anda dapat bertemu dengan prajurit darah naga lainnya. Long Chen dan Xia Chen mulai bekerja untuk klan Butterfly Spirit. Long Chen memurnikan beberapa pil obat, seperti pil penyembuhan, pil kudu, pil pemelihara jiwa, del. Yang semuanya dapat digunakan oleh klan Roh Kupu-Kupu. Dan Xia Chen membantu mereka menuliskan rune penyelamat hidup terbaik. Para wanita dari klan Roh Kupu-Kupu tidak bersalah dan tidak tahu betapa berharganya benda-benda ini. Long Chen memberikannya kepada mereka, dan mereka dengan senang hati menerimanya. Chen dan Xia Chen juga mengajari mereka cara menggunakannya, kapan menggunakannya, dan beberapa keterampilan. Dan selama periode waktu ini, semakin banyak orang berdatangan ke Xi'an Tiandu, dan orang-orang yang datang belakangan pada dasarnya adalah ras manusia yang kuat, dan hanya ada sedikit klan lainnya. Dan pembangkit tenaga listrik yang datang saat ini adalah pembudidaya lepas atau pasukan kecil, murid sekte kecil, setelah semua sekte yang kuat, akan segera tiba. Dan Guo Ran dan Yue San berkeliaran di kerumunan, dan mereka benar-benar membiarkan Long Chen mengatakannya dengan benar. Tidak semua prajurit Dragon Blood sebagus mereka. Dalam 10 hari, mereka menemukan total 18 Dragon Blood Warriors. Mereka pada dasarnya sama dengan Yue San. Mereka adalah pembudidaya lepas gelombang atau mereka datang dengan sekte yang kuat. Kekuatan sekte sangat buruk, dan bahkan beberapa sekte hanya dilindungi oleh Rilem King tingkat menengah. Ketika 18 Dragon Blood Warriors bersama, mereka sangat bersemangat sehingga mereka bersatu kembali untuk pertama kalinya di alam abadi setelah penghancuran alam fana. Perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sama sekali. Meskipun hanya 18 orang yang ditemukan, Long Chen dan yang lainnya masih sangat bersemangat, karena mereka tahu bahwa pintu masuk ke 3000 dunia ada di mana-mana, sehingga banyak orang dapat ditemukan di sini, dan pasti ada banyak orang yang memasuki pintu masuk lainnya. Belum tentu itu akan kurang dari Xi Yantian. Long Chen bertanya pada Xia Guhong, dikatakan bahwa harus ada lebih dari 5 pintu masuk ke guang Xi Yantian, dan Xi Yantian hanyalah salah satunya. Di antara 18 orang, salah satu prajurit kebetulan adalah seorang praktisi atribut api. Long Chen langsung memberinya buah dao surgawi tertinggi, tetapi untuk menyembunyikannya, Long Chen tidak membiarkan dia mengambilnya segera, tetapi menunggu sampai dia memasuki 3000 dunia. Makan. Ledakan. Pada hari ke-10, gerbang langit akhirnya bergerak, dan pada saat itu semua orang gugup. Bab 3727, Bunga di Jalan Raya. Long Chen, Guoran, Xia Chen dan 18 prajurit darah naga berdiri bersama, dan pada saat ini, Xia Guhong juga berdiri di sisi mereka. Gerbangnya akan terbuka, kamu harus memperhatikan, kamu tidak perlu berinisiatif untuk masuk sebentar, gerbang ruang akan menyerapmu. Saat Anda tersedot, Anda harus waspada terhadap serangan diam-diam dari orang lain, karena saat Anda memasuki lorong, aliran ruang akan terbentuk. Aliran ruang itu tidak dapat dikendalikan, dan Anda pasti akan dipisahkan pada saat itu, dan Anda akan bergegas masuk bersama pembangkit tenaga listrik lainnya. Pada saat itu, pertempuran kacau sesaat tidak bisa dihindari. Xia Guhong mengingatkan. Long Chen mengangguk, ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan, dia tidak mengkhawatirkan orang lain, tetapi prajurit darah naga, perlu diperhatikan. 3000 dunia berbeda dari dunia kecil yang kamu masuki di masa lalu. 3000 dunia adalah dunia besar, yang pada dasarnya sama dengan hukum 9 langit dan 10 bumi kita. Namun, 3000 dunia adalah dunia tertutup, dan konsumsi daya sumbernya sangat kecil, dan mengandung energi kacau pada awal kelahiran langit dan bumi. Jadi di 3000 dunia, ini adalah lingkungan terbaik untuk mencapai alam raja abadi. Anda beruntung bisa mengejar dan membukanya, jadi Anda harus menghargainya. Selain itu, 3000 dunia hampir sama dengan 9 langit dan 10 bumi. Ada juga ras manusia di sana, juga ras iblis, ras dunia bawah, ras darah, ras iblis, ras roh, ras binatang, dan sebagainya. Di 3000 dunia, ada juga pertempuran terus-menerus. Setelah Anda masuk, jika sayangnya Anda jatuh ke dalam batas ras lain, membunuh mereka sendirian adalah satu-satunya jalan keluar. Sia Guhong memperingatkan. Aku beruntung, aku takut pada bos. Guoran tertawa. Bahkan jika aku tidak beruntung, aku masih bisa membunuh, dan aku mendapat restu dari keluarga roh kupu-kupu, jadi keberuntunganku pasti tidak buruk. Singkatnya, setiap orang harus mendengarkan saudara Guhong, jangan ceroboh, kali ini, 3000 dunia sedang bertempur sengit, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Kata Long Chen. Selain perlombaan spiritual, Long Chen hampir tidak memiliki teman. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan di 3000 dunia, Anda harus mengandalkan tinju Anda. Juga, biarkan aku merawatmu lagi. Ras alien di 3000 dunia sangat berbahaya, tapi yang lebih berbahaya dari ras alien adalah ras yang sama. Kata Xia Guhong dengan wajah serius. Long Chen mengerti apa yang dimaksud Xia Guhong, dan ada senyum masam di wajahnya. Ras manusia benar-benar ras yang sangat ironis. Orang yang suka membunuh satu sama lain mungkin satu-satunya manusia. Om. Tiba-tiba, pintu ruang di atas sembilan langit terbuka, dan kabut naik di dalam pintu ruang, sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi di dalam, tetapi saat pintu ruang terbuka, dunia di dalam secara bertahap menjadi lebih jelas. Orang-orang melewati gerbang dan melihat dunia yang luas dan tak terbatas. Orang-orang melihat gunung, sungai, samudera, sungai, dunia yang tertutup es dan salju, dan pegunungan dengan api yang membakar langit. Dunia ini terlalu besar, portal yang menutupi langit adalah jendela kecil, dan tidak dapat melihat seluruh dunia sama sekali. Dan ketika pintu ruang terbuka, orang-orang tiba-tiba merasakan nafas murni, bertiup ke arah mereka, pada saat itu, pori-pori semua orang mau tidak mau terbuka, dengan rakus menghisap nafas itu. Ketika nafas mengalir ke dalam tubuh, orang merasa anggota tubuh dan anggota badan mereka semua nyaman, seolah-olah seseorang telah minum air kotor, dan tiba-tiba meminum air murni, seolah-olah seluruh orang menjadi suci. Untuk sementara waktu, semua orang tergerak. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang terlalu dini. Mereka telah melewati alam para dewa dan mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki 3.000 dunia. Mereka hanya bisa menghirup udara di luar. Dan pembangkit tenaga dari Divine Sovereign Realm merasakan nafas dari 3.000 dunia, dan mereka semua bersemangat. Inilah dunia yang akan mereka masuki, dan tempat yang akan mengubah takdir mereka. Om! Tiba-tiba, 3.000 dunia bergetar. Saya tidak tahu kapan, teratai besar muncul. Teratai itu sepertinya menutupi seluruh 3.000 dunia. Teratai terlalu besar. Dari gerbang ruang angkasa, hanya sebagian saja yang bisa terlihat. Teratai perlahan berputar, dan kekacauan yang luas bertiup ke arah wajah. Namun, energi kacau ini hanya bisa dirasakan oleh pembangkit tenaga luar, tapi tidak bisa diserap. Untuk sesaat, hati yang tak terhitung jumlahnya terasa gatal. Bunga jalan, bunga legendaris jalan telah muncul. Seorang lelaki tua berseru. Bunga jalan memiliki 3.000 kelopak, sesuai dengan 3.000 jalan. Melihat kelopak yang tumpang tindi, seharusnya itu. Seseorang berkata, sayangnya, gerbang ruang terlalu kecil untuk melihat keseluruhan gambar. Ada desas-desus bahwa orang yang dapat melihat keseluruhan gambar bunga dao dapat memiliki pencerahan untuk memahami rahasia kerja alam semesta dan prinsip evolusi semua dao. Ketika mereka melihat bunga teratai besar, bahkan mereka yang berada di alam yang mulia mulai menatapnya dengan saksama, berharap untuk memata-matai sebuah rahasia. Sangat disayangkan bahwa bunga di jalan itu berputar, dan satu kelopak bunga berputar di depan mata mereka, tetapi belum lagi seluruh bunga di jalan itu, bahkan tidak ada satu kelopak pun yang terlihat. Om! Tiba-tiba, kelopak jalan bersinar, dan cahaya ilahi terbang keluar dari gerbang ruang angkasa, menerangi dunia, dan menyelimuti semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Segera di bunga jalan itu, muncul satu titik demi satu, dan bintik-bintik itu tampak seperti nama. Sudahkah absensi dimulai? Long Chen sedikit bersemangat karena dia melihat namanya di bunga jalan. Namun, dia hanya bisa melihat ketenarannya sendiri, bukan nama orang lain. Ketika dia melihat nama orang lain, dia hanya bisa melihat bintik-bintik, yang sangat mengecewakan Long Chen. Awalnya, Long Chen ingin melihat apakah ada nama Mengki, Cuyao, dan lainnya, tetapi sekarang dia tidak dapat melihat apapun, dan saat bunga di jalan berubah, dia bahkan tidak dapat melihat namanya sendiri. Jenius yang tak terhitung jumlahnya, melihat nama mereka dicap di bunga jalan, berteriak kegirangan. Faktanya, selama orang kuat hadir, selama mereka adalah murid dari alam penguasa dewa, nama mereka akan dicap di bunga jalan. Titik. Bunga jalan berputar, dan mata Long Chen menatap bunga jalan. Setiap kali bunga jalan dicap, cahaya ilahi akan terbang dari kerumunan dan jatuh ke bunga jalan. Long Chen menemukan bahwa bunga jalan hanya menggunakan 10 kelopak untuk mencap nama semua pembangkit tenaga listrik yang hadir, dan tidak ada cahaya ilahi yang terbang ke bunga jalan. Hati Long Chen membeku, Xia Chen juga memperhatikan detail ini, katanya dengan kaget. Berapa banyak orang yang akan memasuki 3.000 dunia? Karena mereka menemukan bahwa nama yang tak terhitung jumlahnya telah terukir di kelopak bunga Dao Agung lainnya. Jika Xiantian hanya menempati 10 dari 3.000 kelopak, itu hanya sepertiga dari total. Kalau kita hitung gelombang menurut ini, bukankah berarti masih ada 300 pintu masuk seperti Xiantian Du? Memikirkan hal ini, semua orang terkejut, dan mereka akhirnya mengerti betapa besarnya dunia ini. Lebih baik begini, di 3.000 dunia, kita pasti akan bertemu lebih banyak teman lama. Ketika saatnya tiba, legion darah naga kita akan berada di 3.000 dunia dan bertarung dengan baik. Long Chen tersenyum sedikit. Saya tidak bertemu orang lain pada awalnya, jadi Long Chen masih sedikit bingung, takut orang lain akan merindukan 3.000 dunia karena dia tidak mengetahuinya, tetapi sekarang saya merasa sedikit kewalahan. Bahkan Monian tidak muncul. Dia pasti berada di pintu masuk lain. Dengan cara ini, elit yang tak terhitung jumlahnya pasti telah berkumpul di 3.000 dunia. Long Chen percaya bahwa legion darah naga pasti akan mengadakan reuni. Om! Tiba-tiba bunga di jalan itu bergetar, dan seberkas cahaya ilahi terbang keluar dari bunga di jalan itu, memantul ke semua orang, dan sinar cahaya ke setiap orang sesuai dengan nama mereka sendiri. Ini akan segera dimulai, siap bertarung. Guoran segera memanggil baju perang dan memasuki kondisi pertempuran. Bab 3728, Dunia Desolate Om! Tiba-tiba, bunga di jalan itu bergetar, dan semua orang yang hadir tercengang, karena mereka terkejut menemukan bahwa nama semua orang telah menghilang. Bagaimana situasinya? Kali ini orang tidak tenang, apa artinya nama itu menghilang? Apakah Anda tidak diizinkan masuk? Bunga jalan awalnya mekar dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni, tetapi tiba-tiba berubah menjadi warna putih murni, dan kemudian kelopak putih mulai perlahan berubah menjadi hitam, layu, dan membusuk, seolah-olah bunga jalan itu dikutuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang terkejut dan marah, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Saat bunga jalan layu dan energi hitam bermekaran, bunga berwarna-warni di jalan berubah menjadi bunga teratai hitam. Begitu bunga teratai hitam muncul, kekuatan dewa yang menakutkan mekar, dan keabadian runtuh, dan kemudian orang-orang melihat medan perang yang tak ada habisnya. Tanah sudah dipenuhi mayat, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan panik. Ketika sudut pandang diperbesar, orang-orang terkejut menemukan bahwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang membantai umat manusia. Pusat kekuatan umat manusia bangkit untuk melawan, tetapi ada terlalu banyak musuh, dan mereka dengan cepat kewalahan. Yang menakutkan adalah pembangkit tenaga listrik dengan kultivasi terburuk itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik di alam raja abadi. Ada raja sejati dan orang kuat di mana-mana, dan hanya mereka yang berada di alam dewa yang menjadi kekuatan utama. Orang-orang telah melihat orang-orang kuat dari dunia bawah, dunia iblis, dunia iblis, para ork, dan banyak makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka bersatu untuk membantai umat manusia. Namun, yang tidak diharapkan banyak orang adalah pembangkit tenaga manusia sangat kuat. Satu pukulan menghancurkan kehampaan, dan satu pedang menghantam galaksi. Pembangkit tenaga ras manusia dapat menyerang seratus dengan satu pukulan, dan tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang dapat mengancam mereka. Hidup. Apakah itu keturunan dari sembilan bintang? Seseorang berseru bahwa orang melihat enam bintang beredar di belakang seseorang, meledakan dunia makhluk setingkat raja dengan satu pukulan, dan kultivasi orang itu hanya di alam raja peri. Pembangkit tenaga immortal King Rilem, bukan apa-apa untuk menantang raja kerajaan dengan cepat, tetapi dengan pukulan, ratusan raja kerajaan dihancurkan menjadi bubuk, yang terlalu menakutkan. Keturunan sembilan bintang yang dikenal sebagai prajurit terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Bukankah itu keberadaan yang diburu oleh Nine Neter Hall? Untuk sementara waktu, banyak orang melihat pria kuat di Nine Neter Hall. Lebih dari satu, ada begitu banyak keturunan dari sembilan bintang. Dengan berlalunya perspektif, keturunan sembilan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di medan perang, bertempur berdarah melawan makhluk tak berujung. Namun, perspektif gambar bergerak terlalu cepat, dan medan perang menjadi semakin besar. Bahkan monster dengan tubuh ribuan mil menjadi seukuran semut. Gambar itu berangsur-angsur menjadi tidak jelas, dan kemudian lautan berdarah muncul. Orang-orang berseru untuk sementara waktu. Mereka menemukan bahwa medan perang tanpa batas ini sebenarnya hanyalah sebuah pulau di atas lautan darah. Perspektif masih bergerak ke langit. Orang melihat semakin banyak pulau, dan mereka juga melihat lautan darah yang tak berujung. Untuk sementara waktu, kulit kepala orang mati rasa. Mereka tahu bahwa mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Mungkinkah ini tempat perang primordial yang legendaris? Suara yang kuat bergetar dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Aku khawatir begitu, kalau tidak umat manusia tidak akan sekuat itu. Seseorang menjawab. Karena orang tidak hanya melihat keturunan bintang sembilan, tetapi juga melihat ras manusia lain, dan makhluk lain. Kekuatan mereka, dibandingkan dengan peringkat yang sama, jauh lebih besar dari mereka sekarang. Dikabarkan bahwa ras manusia purba adalah era terkuat ras manusia. Orang-orang masih tidak percaya, tetapi ketika mereka melihat gambar ini, mereka akhirnya percaya. Meskipun apa yang mereka lihat hanyalah gambar, ketika mereka menembak, ruang yang bengkok dan kurva yang robek dari Dao Surgawi dapat menyimpulkan kekuatan mereka, yang merupakan kekuatan penghancur yang tidak dapat mereka bayangkan. Ledakan Tiba-tiba, 10 sinar cahaya ilahi mekar di antara langit dan bumi, dan lautan darah yang tak berujung hancur. Pada saat lautan darah hancur, sekuntum bunga muncul di depan mata orang-orang. Dengan bantuan 10 sinar cahaya ilahi, mereka sepertinya melihat dunia yang sangat besar. Hanya saja dunia besar itu muncul begitu saja dan menghilang seketika. Saat 10 sinar cahaya meredup, semuanya kembali menjadi gelap. Dalam kegelapan tak berujung, bunga terate hitam besar perlahan menutup kegelapan tak berujung, seolah menelan seluruh dunia. Di gerbang ruang, itu jatuh ke dalam kegelapan. Ada suara aneh di kegelapan. Tiba-tiba, raungan keras terdengar keras, dan kemudian kehampaan itu pecah. Ada banyak orang kuat yang hadir, gendang telinga mereka robek, dan darah mengalir di sepanjang telinganya. Telinganya mengalir, dan pikirannya pusing. Pada saat itu, ketakutan muncul di wajah semua orang, dan retakan tak berujung muncul di langit di atas ziantiandu, tumpang tindih dan tumpang tindih, seolah-olah langit dan bumi akan meledak. Itu hanya adegan dari periode primordial. Itu sama sekali tidak dalam ruang dan waktu yang sama dengan kita. Bagaimana kekuatannya keluar, pria kuat di Divine Venerable Realm berteriak ketakutan. Suara gemuruh langsung menghancurkan dunia, dan bahkan pembangkit tenaga dari alam yang mulia ilahi seperti semut di depan suara, mereka tidak berani melawan dan hanya bisa menyerah. Melihat ke langit dan bumi, retakan seperti jaring laba-laba tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama, dan suara raungan yang meraung terdengar dari waktu ke waktu. Sungai yang panjang dilewatkan, dan itu juga bisa menghancurkan kehampaan. Hanya saja di dalam pintu ruang angkasa, gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya bisa menonton dengan ngeri. Jantung Longchen berdetak kencang, dan dalam suara itu, ada suara yang membuat darahnya mendidih, dan darah naga menggigil tak terkendali. Longchen mengertakan gigi dan tiba-tiba menutup satu mata. Kamu bisa memikirkannya, sebab dan akibat seperti ini sangat menakutkan. Melihat aksi Longchen, wajah Xia Guhong serius dan asli. Saya tidak bisa mengontrol sebanyak itu. Ada sebab dan akibat yang baik dan buruk. Karena tidak ada yang tahu di masa depan, tutup saja matamu. Longchen tahu bahwa Xia Guhong baik, tetapi dia tidak melihatnya, dan dia masih tidak mau. Titik. Om. Bola mata kiri Longchen langsung menjadi hitam dan menyatu dengan dunia gelap pintu ruang angkasa. Longchen dengan berani meluncurkan mata api penyucian. Ketika mata api penyucian diaktifkan, kegelapan di gerbang ruang angkasa berangsur-angsur menghilang, dan itu menjadi dunia abu-abu. Di dunia abu-abu, Longchen melihat rantai tak berujung, terjalin menjadi jaring besar, diselimuti. Pada saat jaring raksasa diselimuti, Longchen melihat dunia yang sunyi. Dunia hampir hancur dan berlubang, tetapi dunia terbungkus dalam cahaya suci putih. Di dunia, makhluk tak berujung berlutut di tanah, berdoa dengan husuk, bergumam, dan membaca kitab suci. Ketika dia mendengar tulisan suci, Longchen terkejut. Sutra Brahma Agung Yang tidak diharapkan Longchen adalah gelombang kitab suci itu adalah sutra Brahma Agung, meskipun kitab suci itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar Longchen, tetapi Longchen dapat yakin bahwa itu adalah kitab suci Brahma Agung. Di dunia yang hancur itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlumuran darah, dan bahkan beberapa orang sekarat, tetapi mereka masih sangat mendukung. Saat mereka membaca kitab suci, cahaya suci di atas dunia yang hancur bergetar, dan jaring besar menyelimuti dunia yang hancur, dan dunia yang hancur tampaknya menjadi mangsa inti jaring laba-laba. Jaring laba-laba tumbuh dengan gila-gilaan, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan, menutupi tempat yang lebih jauh, dan Longchen buru-buru melihat kekejauhan. Dalam kegelapan yang tak berujung, dia melihat sosok besar menyeret jaring raksasa dan tenggelam di lautan bintang yang tak berujung. Berhenti. Tiba-tiba suara Xia Guhong terdengar di telinga Longchen. Tiba-tiba, Longchen mengerang kesakitan, pemandangan di depannya menghilang seketika, dan mata kirinya sudah berdarah seperti kolom. Bab 3729 mulai. Karena Longchen terlalu berkonsentrasi sebelumnya, ketika dia mendengar pengingat Xia Guhong, dia mengalihkan pandangannya kembali. Longchen terkejut menemukan bahwa ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di bola mata, dan mereka akan terbuka. Di bawah rasa sakit yang parah, bahkan Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan dengan cepat menutupi matanya dengan tangannya. Longchen ketakutan untuk sementara waktu, berkat pengingat Xia Guhong, jika dia terus menonton, matanya mungkin akan hilang. Longchen tidak dapat membayangkan bahwa ketika dia menontonnya, dia tidak merasakan sama sekali, tetapi dia menyebabkan kerusakan yang sangat besar secara diam-diam. Matanya sangat sakit, Longchen buru-buru menghentikan pendarahan dan mengenakan penutup mata yang diberikan Ibu Bai Xiaolei kepadanya. Sayangnya, saya melewatkan gambar yang paling penting. Longchen sedikit kesal, dia tidak melihat orang yang melempar jaring, apalagi penampilan sosok besar itu. Jika Anda melihat gambar penting, bukan hanya mata Anda yang tidak akan terselamatkan, tetapi nyawa Anda juga tidak akan terselamatkan. Ini terkait dengan misteri sembilan langit dan melibatkan ratusan juta jiwa. Sebab dan akibatnya bukanlah sesuatu yang Anda mampu sekarang, kata Xia Guhong. Implikasinya adalah Anda dapat melihat sedikit, dan jika Anda melihat rahasia sebenarnya, Anda mungkin akan mati. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memandang Longchen dengan kaget, dan mereka menemukan ketidaknormalan Longchen. Dia, dia berani menonton misteri kuno. Itu belum mati, tapi sepertinya telah membayar harga yang sangat mahal. Aku tidak tahu rahasia apa yang dia lihat. Tidak masalah apa rahasianya, paksa saja dia untuk mengatakannya ketika saatnya tiba. Setelah orang-orang terkejut, mereka menjadi serakah. Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya menganggap Longchen sebagai mangsa mereka. Mereka ingin tahu apa yang dilihat Longchen. Apa yang dilihat Longchen, dia langsung menanggung sebab dan akibat. Setelah apa yang dia katakan, sebab dan akibat tidak begitu serius. Oleh karena itu, selama dia menangkap Longchen, menanyakannya atau mencari jiwanya secara langsung, dia dapat mengetahui naga itu. Apa yang dilihat debu? Apa yang terjadi di dunia yang gelap? Tidak hanya murid-murid muda ini, tetapi juga generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua penuh dengan keterkejutan. Mereka juga sangat ingin tahu apa yang terjadi, keberadaan seperti apa, dengan suara menderu. Anda dapat mengisolasi hukum dari waktu dan ruang menghancurkan dunia ini. He he, bos, sepertinya kamu akan menjadi target semua orang. Guoran mencibir pada mata rakus orang-orang ini. Sulit membuju hantu terkutuk dengan kata-kata yang baik. Beberapa orang ingin mati, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Yang harus kita lakukan adalah mengirim mereka ke dunia lain untuk bertobat. Longchen menelan pil penghilang rasa sakit, dengan acuh tak acuh. Om. Pada saat ini, cahaya berangsur-angsur muncul di 3.000 dunia, kegelapan perlahan memudar, bunga teratai suci perlahan muncul, dan bunga jalan raya muncul kembali, dan semuanya kembali ke tampilan aslinya. Ketika bunga jalan muncul kembali, dunia gelap menghilang, cahaya ilahi menutupi bumi, dan ada gunung dan sungai yang indah di mana-mana, langit dan bumi dihidupkan kembali, gunung mayat dan lautan darah pergi, darah dan tirani hilang, dan tahun-tahun tampak seperti keajaiban tangan besarnya menyembuhkan luka dunia, dan tahun-tahun memudar segalanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan semuanya mulai berkembang kembali dan penuh semangat. Semua yang saya lihat sebelumnya tampak seperti mimpi buruk. Meskipun bunga jalan di depanku telah kembali ke penampilan aslinya, pemandangan itu mengejutkan banyak orang. Kesombongan dan kesombongan itu seperti disiram air dingin, dan sebagian besar api semangat telah padam. Sepertinya 3.000 dunia tidak seindah yang mereka bayangkan. Mereka tahu itu bukan mimpi buruk, itu mungkin terjadi dalam kenyataan, bahkan mungkin terjadi di 3.000 dunia, dan itu direkam oleh bunga di jalan. Meskipun medan perang yang mereka lihat hanya sekilas, dan pemandangannya sangat singkat, itu sudah membuat mereka ketakutan. Pusat kekuatan pada zaman itu begitu mengerikan sehingga mereka bisa tersapuh hanya dengan menariknya keluar. Satu potong. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa di era itu, umat manusia bisa berdiri di atas semua ras, dan mengapa, generasi itu dikatakan sebagai generasi yang tidak akan pernah bisa dilampaui. Bunga jalan berputar perlahan, dan Zian Tiandu yang berisik terdiam. Tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa nafas, orang secara bertahap pulih dari keterkejutan. Ras manusia kita benar-benar memiliki era yang begitu mulia. Ras manusia yang kuat tidak bisa menahan nafas, penuh kekaguman dan kekaguman pada para senior itu. Brilliant memiliki kentut untuk digunakan, tetapi pada akhirnya itu tidak akan menjadi makanan darah kita. Kita perlu mengibaskan ekor kita dan memohon belas kasihan untuk bertahan hidup. Seorang pria kuat iblis mencibir. Tidak peduli betapa mulianya sejarah Teran Anda, Anda semua harus ingat bahwa di zaman kekacauan, Teran Anda adalah sekelompok budak rendahan. Manusia adalah sekelompok idiot yang telah menyembuhkan luka mereka dan melupakan rasa sakitnya. Tidak ada gunanya berdebat dengan Anda. Yang paling efektif untuk Anda adalah pisau dan cambuk. Petik 2 Kekuatan klan lain juga mencibir, karena digambar tadi, mereka melihat nenek moyang mereka, mereka kaget dan marah, mereka tidak pernah menyangka bahwa ras manusia begitu menakutkan. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, apa kalian? Karena nenek moyang umat manusia sangat cemerlang, keturunan kita pasti akan terus cemerlang lagi. Guoran sangat marah, menunjuk ke alien yang sombong, dan mencibir. Terus menjadi brilian, ini lelucon besar. Kalian manusia telah membunuh satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah terjadi perang saudara yang tak terhitung jumlahnya. Anda bahkan tidak membutuhkan kami untuk melakukannya, Anda dapat bunuh diri. Sebelum kami datang, saya melihat Anda ras manusia yang bodoh, tidak termasuk satu sama lain, saling bertarung, ras yang tidak mengerti persatuan, dan terus menjadi brilian, apakah Anda ingin menertawakan kami? Orang asing yang kuat itu tertawa. Ketika dia tersenyum, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ikut tertawa. Mereka menertawakan umat manusia, tetapi orang-orang kuat umat manusia marah, tetapi mereka tidak berdaya, karena umat manusia sepertinya tidak pernah bersatu. Menyangkal. Umat manusia juga tahu bahwa mereka harus bersatu, tetapi mereka tidak bisa bersatu sama sekali. Hati manusia adalah hal yang paling sulit dipahami di dunia ini, bahkan lebih sulit dari jalan surga. Dalam sejarah umat manusia, ada pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa menyatukan umat manusia. Meskipun kata-kata pembangkit tenaga alien itu jelek, itu benar. Aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa sampai mati, tapi kupikir aku bisa mencoba membunuhmu. Bu Orang sangat marah. Delapan belas prajurit berdarah naga, dan bahkan lebih banyak senjata, selama Gu Orang bergerak, mereka akan membunuh mereka secara langsung. Prajurit Dragon Blue telah menanggung semua kesulitan, tetapi mereka menjadi semakin ulet. Dengar, idiot umat manusia, jangan biarkan aku melihatmu di tiga ribu dunia, atau kamu akan membunuh satu ketika kamu melihatnya. Monster yang kuat dari klan monster berteriak dengan angkuh. Pembangkit tenaga dari ras lain juga berteriak, dan provokasi menjadi semakin jelas. Kecuali ras roh, hampir semua ras alien mulai memprovokasi ras manusia, dan mereka sangat menghina. Pusat-pusat kekuatan umat manusia terkejut dan marah, bagaimana situasinya, apakah ini akan mengulangi gambar sebelumnya? Apakah perang semua ras akan dimulai lagi? Om! Tiba-tiba pintu ruang bergetar, dan hujan cahaya yang tak berujung turun dari pintu ruang gelombang saat hujan cahaya menimpa orang, orang tanpa sadar terbang menuju pintu ruang. Sudah aktif? Hahaha! Seseorang terbang keluar dan berteriak ke girangan. Tiba-tiba, hujan ringan mengguyur Guoran, dan Guoran juga terbang menuju pintu ruang angkasa. Ha? Dasar bajingan, aku sudah lama tidak menyukaimu. Guoran terbang ke gerbang ruang angkasa, kebetulan melewati orang kuat dari klan monster sambil tertawa, dan meninju pria itu. Uff! Orang kuat dari keluarga monster dipukuli oleh Guoran dengan satu pukulan. Sekarat! Pukulan Guoran tiba-tiba menyulut kemarahan monster-monster. Mereka bergegas langsung ke Guoran dari kehampaan. Pada saat ini, tubuh Longchen tiba-tiba bergetar, dan tarikan aneh pada saat itu, darah di tubuh Longchen tiba-tiba mendidih. Bab 3730, Kekacauan. Berdengung. Cahaya ilahi setiap hari, menarik pembangkit tenaga listrik Ziyan Tiandu ke gerbang ruang angkasa, semakin banyak pembangkit tenaga listrik berbondong-bondong ke gerbang ruang angkasa. Saluran luar angkasa mulai menjadi semakin ramai, dan beberapa makhluk sangat dekat satu sama lain. Beginilah cara Guoran membunuh monster yang lewat. Adapun monster kuat dari keluarga monster, yang telah menertawakan umat manusia sebelumnya, Guoran secara alami tidak akan membiarkannya pergi dan memukulinya sampai mati. Tembakan Guoran tidak masalah. Monster dan pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Guoran, tetapi banyak orang bergegas mundur di tengah jalan dan dipantulkan kembali oleh kekuatan aneh. Di pintu ruang, sepertinya ada tali tak terlihat yang menarik mereka. Mereka dapat bergerak di ruang tertentu di sekitar mereka, tetapi jika melebihi ruang itu, mereka akan dibatasi dan bangkit kembali ke posisi semula. Melihat pemandangan ini, Guoran tertawa dengan arogan, saya sudah lama melihat bahwa kelompok hewan Anda tidak enak dipandang. Jika ada yang tidak puas, silakan bertarung. Teriak Guoran, dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya meraung dan bergegas ke arahnya. Salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dunia bawah, yang paling dekat dengannya, menginjak kehampaan dan memegang pedang tajam, membunuhnya. Ras manusia yang rendah hati, kamu mantan budak, kapan giliranmu untuk menjadi sombong? Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dunia bawah meraung, bergegas menuju Guoran seperti anak panah yang marah. Apakah ada waktu untuk menjadi sombong? Guoran mencibir, pria itu memegang pisau tajam, tapi Guoran masih memukul pria itu dengan tangan kosong, menghancurkan pria itu dengan tangan kosong, menangkap senjata ajaib itu dengan tangan kosong. Ledakan. Dengan suara keras, Guoran mengerang, darahnya berjatuhan karena shock, dan dia mundur beberapa langkah. Dan pembangkit tenaga listrik dunia bawah benar-benar terbang terbalik puluhan ribu mil. Orang-orang terkejut. Anda harus tahu bahwa setiap orang dibatasi oleh hukum 3.000 dunia, dan ruang aktivitas maksimum hanya seribu mil. Bagaimana pembangkit tenaga listrik dunia bawah memutuskan ikatan ini? Keluar sejauh itu. Dan pembangkit tenaga listrik dunia bawah terbang mundur, bukan dalam garis lurus, tetapi dalam busur parabola. Bagaimana mungkin? Bukan. Wajah beberapa orang berubah, Anda harus tahu bahwa seseorang telah mencobanya sejak lama. Mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan hanya bisa maju dan tidak bisa mundur. Sekalipun mereka bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, tubuh mereka terus-menerus mendekati pintu ruang, dan mereka tidak bisa sama sekali. Kembali, nama mereka terukir di bunga jalan, dan tidak ada cara untuk mundur. Teran tercelah. Kau, kau sebenarnya, serangan diam-diam. Sebuah pembangkit tenaga listrik dunia bawah meraih pembangkit tenaga tingkat tertinggi, dan terkejut menemukan bahwa, di beberapa titik, sebuah lubang darah muncul di antara alisnya, dan karat aneh berserakan di lubang darah, dan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi telah mati. Bersama dengan roh primordial dibunuh. Tercelah, tidak peduli seberapa jahatnya aku, bisakah aku jahat padamu? Anda bajingan, mengepung umat manusia dan semakin sedikit menggertak, bukankah Anda kejam? Guoran mencibir. Dia baru saja melakukan serangan sembrono dengan pria itu, dan gerakan pamungkas sebenarnya bukanlah pada lengan makhluk tertinggi, tetapi pada panah di tangan kirinya. Panah tersembunyi menyatu dengan karat yang diberikan Long Chen padanya. Karat diperoleh Long Chen di kapal hantu. Dengan kekuatan tahun-tahun yang menakutkan, itu menimpa tubuh, dan tubuh akan membusuk dalam sekejap. Dan Xia Chen dan Guoran menggunakan kekuatan tahun karat, memberkati runeh khusus, dan menciptakan panah mematikan. Anak panah itu menembak tanpa suara, dan begitu mengenai kepala, mereka akan segera membunuh roh primordial lawan. Oleh karena itu, dengan serangan Guoran, pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian tidak memperhatikan bagaimana dia melakukan tembakan, karena perhatian semua orang terfokus pada lengan tertinggi Guoran. Teran tercelah, kalian semua akan mati. Guoran membunuh jenius tertinggi dunia bawah, dan orang-orang kuat di dunia bawah sangat marah, dan mereka menembak orang-orang di sekitar mereka satu demi satu. Pada saat yang sama, monster, iblis, vampir, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga mulai menyerang umat manusia, dan pemandangan menjadi kacau untuk sementara waktu. Di depan gerbang ruang, darah menghujani langit, tumpah dari atas kehampaan, beberapa pembangkit tenaga manusia melihat bahwa situasinya tidak baik. tubuh mereka berkedip, mempercepat, dan langsung bergegas ke gerbang ruang. Ketika mereka mendekati gerbang ruang, tubuh mereka menghilang dalam sekejap. Ternyata bisa bergegas. Setelah seseorang menemukan rahasia ini, mereka segera melaju ke gerbang luar angkasa, menerobos intersepsi dan pengejaran berbagai klan. Hentikan ras manusia dan bunuh mereka. Teriak alien yang kuat. Betapa bodohnya, kamu bisa menghentikan umat manusia. Riak kematian, pencekikan luar angkasa. Murid M. Puda, Ji Wuming, muncul dan dicegat oleh pembangkit tenaga listrik dari dunia lain. Dia mendengus dingin, membuka satu tangan, riak menyebar, dan kekuatan ruang yang menakutkan itu seperti pisau, menghancurkan ruang di sekitarnya. Di mana riak itu lewat, orang-orang kuat yang mencegatnya itu dipelintir menjadi kabut darah. Kekuatan ruang, larilah. Beberapa pembangkit tenaga listrik berseru, dan pembangkit tenaga listrik dunia lain yang mencegat Ji Wuming mundur satu demi satu, seolah menghindari kematian, dan melarikan diri ketakutan. Uf-puf. Tiba-tiba, aura pembunuh yang dingin menyerang, dan banyak orang kuat yang hancur. Saya melihat seorang wanita muncul, dan wanita itu adalah Ji Wuyo Raksasa. Yang menakutkan adalah Ji Wuyo Raksasa tidak bergerak sama sekali, dan mereka yang mencegatnya dikejutkan oleh kekuatan tak terlihat. Jangan hentikan dia, dia bukan ras manusia. Kekuatan tertinggi dunia bawah melihat Ji Wuyo Raksasa, wajahnya sangat berubah dan dia berteriak keras. Sekelompok makhluk bodoh yang bahkan tidak bisa dikenali oleh klan Raksasa yang mulia. Ji Wuyo Raksasa mencibir, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya ilahi, membentuk alam yang aneh, di alam ini, tidak ada yang bisa mendekat. Dia tiba-tiba bergerak, memegang pedang panjang, merobek kehampaan dan menusuk satu orang, menyebabkan orang berseru sebentar, Ji Wuyo Raksasa sebenarnya menyerang orang lain. Ini debu naga. Mengikuti arah tembakan Ji Wuyo Luosha, orang-orang tiba-tiba melihat Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, terbang diam-diam ke gerbang ruang angkasa. Om! Ketika pedang panjang Ji Wuyo Raksasa hanya berjarak beberapa kaki dari Long Chen, pedang panjang Ji Wuyo Raksasa tidak bisa lagi maju satu inci pun, itu diblokir oleh hukum aneh, dan seluruh orang itu memantul kembali. Dan Long Chen bahkan tidak melihat Ji Wuyo Raksasa, jadi dia perlahan melayang menuju gerbang ruang angkasa. Ekspresi Long Chen membuat Ji Wuyo Raksasa marah, mengabaikannya, yang lebih memalukan daripada penghinaan. Titik. Tapi dia tahu bahwa jarak antara dia dan Long Chen dibatasi oleh hukum dan tidak dapat ditembus. Jika dia menerobos secara paksa, dia takut dia akan membuka hukum bunga jalan raya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki 3.000 dunia. Tidak berani mengambil resiko. Long Chen, hidupmu adalah milikku. Ji Wuyo Luosha memandang Long Chen dan menggertakkan giginya. Long Chen bahkan tidak melihatnya, perhatiannya tertuju pada para prajurit darah naga itu. Prajurit darah naga ini, mengetahui pikiran Long Chen dan yang lainnya, bergegas ke gerbang ruang angkasa dengan kecepatan penuh segera setelah tubuh mereka terbang. Meskipun mereka diblokir, mereka masih bergegas ke gerbang ruang dalam kekacauan dan menghilang seketika. Gelombang Long Chen, Xia Chen dan Guoran melihat bahwa semua orang telah masuk, jadi mereka bergegas ke pintu ruang angkasa, tetapi mereka yang tidak dapat mengalahkan mereka tidak berani menghentikan mereka, dan mereka yang berani menembak mereka terlalu jauh. Semua orang hanya bisa menatap dengan marah. Tiba-tiba Long Chen tersenyum, karena dia melihat sosok di depan gerbang ruang, Yu King Suan tersenyum padanya, dan menyapa, berbalik dan memasuki gerbang ruang. Long Chen menatap Zian Tiandu dan menemukan bahwa Xia Guhong sedang menatapnya sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan menepuk dadanya, Long Chen mengangguk, juga mengepalkan tinjunya dan mengetuk dadanya. Long Chen memberi warna pada Guoran dan Xia Chen, dan keduanya tiba-tiba bergegas menuju gerbang ruang angkasa, dan tubuh mereka menghilang seketika. Ketika Long Chen tiba di gerbang ruang angkasa, tiba-tiba kehampaan terbuka, dan pedang panjang guntur memotong dewa ruang angkasa dan langsung pergi ke Long Chen untuk membunuh. Weng Tianyao Di atas bumi, seorang lelaki kuat berseru, dia benar-benar mengambil risiko saat ini, apakah dia gila? seorang lelaki kuat berseru, seorang lelaki kuat berseru, pergi ke hampir kurang gunanya, di atas belakang baim, Terima kasih.